Di malam yang gelap gulita ini, binatang buas yang kuat yang seharusnya menjadi pemburu telah menjadi mangsa. Zichen seperti hantu di malam hari, dan juga seperti asura, mengangkat pisau jagalnya yang tajam ke arah binatang buas. Kepulan, kepulan, kepulan. Binatang buas mati satu per satu. Tidak peduli apakah itu binatang buas level tiga atau level empat, Zichen tidak akan menggunakan serangan kedua pada mereka. Semua binatang buas menderita pukulan mematikan di antara alis mereka. Tombak jiwa naga yang tajam menembusnya semudah memotong tahu. Selama pembantaian itu, macan kumbang hitam level lima perlahan dan hati-hati mendekati Zichen. Di tengah malam yang gelap gulita, penglihatannya seterang siang hari, dan ia dapat melihat semua yang terjadi di depannya. Ia melihat pemandangan binatang buas lainnya terbunuh dalam satu serangan. Meskipun ia sedikit terkejut, ia tidak takut karena ia dapat melakukan hal yang sama, dan bahkan lebih baik. Jika ia mau, sebagai binatang buas level lima, ia bisa membunuh semua binatang buas di sini. Ia adalah raja binatang buas, raja malam. Selain binatang buas level enam, ia berada di puncak level yang sama. Ia mencoba mendekati orang barbar itu. Setiap langkah yang diambilnya sangat hati-hati, dan tidak ada suara sama sekali. Tentu saja, ia tidak percaya bahwa orang barbar itu akan dapat mendeteksinya. Binatang-binatang buas mati satu persatu di tangan si barbar, namun si macan kumbang hitam tetap tenang dan fokus, diam-diam menunggu kesempatan untuk membunuh si barbar dalam satu serangan. Ia sangat sabar, dan telah menunggu lama. Akhirnya, kesempatan itu datang. Setelah membunuh semua binatang buas, si barbar menghela nafas lega, mengira bahwa dia telah membunuh semua binatang buas. Tepat saat ia lengah, macan kumbang hitam tiba-tiba menyerang. Tubuhnya berkelebat, dan bagaikan kilat hitam, ia melesat ke arah orang barbar itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Selama waktu itu, tidak ada suara apapun, tidak ada suara siulan, tidak ada suara apapun. Bahkan tidak ada sedikitpun hembusan angin. Macan kumbang hitam itu tidak mengeluarkan suara apapun saat menerkam ke arah si barbar. Tepat saat ia merasa dapat menggigit si barbar hingga mati di saat berikutnya, ia menyadari bahwa tubuh si barbar telah terangkat dari tanah. Macan kumbang hitam tahu bahwa orang barbar itu telah menemukannya. Ia sedikit terkejut dengan reaksi orang barbar itu, tetapi memangnya kenapa jika orang barbar itu melompat. Ia juga bisa melompat, dan ketika ia melompat, ia bisa melompat lagi tanpa bantuan apapun. Benar saja, macan kumbang hitam itu melompat ke udara lagi, namun kali ini, ia tetap tidak menyentuh si barbar. Macan kumbang hitam yang acu-ta'acu itu membelalakan matanya di saat berikutnya. Jika itu adalah berserker dan dapat berbicara, ia pasti akan berteriak kaget atau mengaum. Itu karena ia melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Orang barbar di depannya tidak melompat, tetapi malah terbang seperti burung. Tidak, itu adalah jenis terbang yang bahkan lebih mengerikan daripada burung, karena orang barbar itu tidak memiliki sayap. Si barbar terbang ke atas kepalanya, dan saat hendak mendarat, dia melancarkan serangan. Senjata yang dia gunakan untuk membunuh binatang buas lainnya juga diarahkan ke gelabelannya, dan si barbar menusuknya dengan ganas. Macan kumbang hitam ingin berteriak ketakutan, tetapi sebelum sempat berteriak, ia merasakan ada kekuatan besar yang keluar dari antara kedua alisnya. Macan kumbang hitam itu merasa penglihatannya menjadi hitam, dan semua kekuatannya lenyap. Ledakan. Suara keras terdengar di kegelapan malam. Binatang buas level lima itu tertusuk di antara kedua alisnya sebelum sempat berteriak. Ia mati dengan cara yang tidak wajar. Zichen mendarat di tanah dengan wajah pucat. Serangan tadi bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga energi unsur dan indera spiritual. Keesokan paginya, saat waktu makan siang tiba, Una pergi mengantarkan makanan untuk Zichen tetapi mendapati Zichen telah menghilang. Zichen telah menjadi tulang punggung suku gagak. Hilangnya Zichen secara tiba-tiba merupakan masalah besar, masalah besar. Dalam sekejap, para barbar yang tengah beristirahat karena terlalu bersenang-senang semuanya bangun dari tempat tidurnya dan ikut mencari Zichen. Para barbar itu sangat cemas. Mereka mencari ke semua ruangan tetapi tidak dapat menemukan Zichen. Setelah itu, mereka berkeliling suku untuk mencari tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Bagaimana dia bisa menghilang? Bagaimana seseorang bisa menghilang di tengah malam? Wajah semua orang dipenuhi kecemasan. Hilangnya Zichen sama saja dengan hilangnya tulang punggung mereka. Seiring berjalannya waktu, para barbar mulai panik. Mereka hanya merasakan kebahagiaan dan kepuasan, dan mereka tidak ingin perasaan ini hancur. Terlebih lagi, Zichen baru berada di sini kurang dari sebulan, tetapi kekuatannya telah berlipat ganda. Harapan suku Raven bertumpu pada pundak Zichen. Mungkinkah suku hitam yang melakukannya? Mereka memanfaatkan malam untuk menculik pemimpin Zichen. Seorang barbar yang cemas membuat tebakan liar. Suku hitam hanya memiliki dua prajurit level 4. Bagaimana mereka bisa menculik pemimpin Zichen tanpa ada yang menyadarinya? Selain itu, pemimpin Zichen sangat kuat. Sulit untuk mengatakan apakah mereka berdua bisa bertarung satu sama lain. Seorang barbar segera membantah. Setelah mencari seharian, para barbar itu frustrasi dan panik. Mereka tidak dapat melihat apapun dalam kegelapan, jadi mereka berbalik dan bersiap untuk mencari lagi keesokan harinya. Malam ini seharusnya menjadi hari terakhir dari tiga hari pengampunan, tetapi seluruh suku itu sangat sunyi. Hilangnya Zichen membuat para barbar panik dan kesal. Mereka tidak lagi tertarik untuk melakukan apapun. Malam ini, mereka telah mengalami malam yang lebih panjang dari yang diperkirakan Zichen. Malam ini terlalu panjang. Begitu panjang hingga semua orang barbar berguling-guling di tempat tidur. Mereka tidak bisa tidur. Ketika langit akhirnya cerah, semua orang barbar bangun dari tempat tidur mereka dan meninggalkan kamar untuk mencari Zichen. Namun, mereka menemukan bahwa Zichen sudah berdiri di alun-alun. Pemimpin Zichen. Pemimpin Zichen, Anda kembali. Pemimpin Zichen, kemana saja kamu. Sekelompok lebih dari 200 orang barbar muncul dan mengelilinginya. Banyak dari mereka yang bermata merah. Jelas bahwa mereka tidak tidur nyenyak tadi malam. Melihat semua orang muncul, Zichen sedikit terkejut. Dia bertanya, Kenapa kalian semua bangun? Apa kalian tidak perlu tidur? Pemimpin Zichen, kami tidak tahu di mana Anda berada. Kami tidak tidur tadi malam. Kami berharap dapat menemukan Anda saat fajar. Mata woman juga merah. Dia tidak tidur tadi malam, dan begitu pula siang harinya. Dia terlalu memaksakan diri malam sebelumnya dan tidak tidur selama dua hari. Yang lainnya juga khawatir tentang kemana Zichen pergi. Wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Melihat ekspresi semua orang, Zichen pun mengerti. Ia pun segera meminta maaf, maaf, maaf. Aku pergi ke Pegunungan Naga Barbar sendirian malam sebelumnya. Aku ingin berburu binatang buas. Saat itu hari sudah gelap dan semua orang sedang beristirahat, jadi aku tidak memberitahumu. Pemimpin Zichen, kau pergi ke Pegunungan Naga Barbar. Semua orang terkejut. Kembalinya Zichen dengan selamat membuat semua orang merasa tenang. Ketika mereka melihat Zichen lagi, mereka perlahan-lahan merasa tenang dan mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Ia, panenku bagus. Zichen memberi isyarat agar semua orang bubar dan kemudian mengeluarkan rampasan perang. Sinar cahaya menyambar ketika bangkai binatang buas bermunculan satu demi satu. Dalam sehari dua malam, Zichen telah membunuh lebih dari 30 binatang buas. Di antara mereka, ada 15 binatang buas level 3, 2 binatang buas level 5, dan 15 binatang buas level 4. Melihat begitu banyak binatang buas, kelompok barbar itu tercengang. Namun, setelah Zichen memperkenalkan mereka, kelompok barbar itu menunjukkan tanda-tanda menjadi membatu. Sebenarnya ada 15 binatang buas level 4 dan 2 binatang buas level 5. Ini terlalu tidak masuk akal. Kalian yang mengurusinya, tetapi kalian harus membaginya. Binatang buas tingkat 4 untuk prajurit tingkat 3, binatang buas tingkat 5 untuk ku dan wumen, dan binatang buas tingkat 3 untuk prajurit tingkat 2. Ketika mengeluarkan mayat-mayat itu, Zichen juga membaginya. Setelah menjelaskan, Zichen berkata, Baiklah, kalian saja yang melakukannya. Aku mau tidur. Setelah perhitungan yang cermat, Zichen tidak tidur nyenyak selama 3 hari 3 malam. Dia sudah kelelahan. Semua orang masih ketakutan. Bahkan setelah Zichen pergi, mereka tidak bereaksi. Di sisi lain, wumen bereaksi cepat. Ia berkata kepada Una, Una, cepatlah dan ambilkan makanan untuk pemimpin Zichen. Ia pasti lapar. Una bereaksi dan segera pergi mengambil makanan. Baru kemudian yang lain bereaksi. Mata mereka tertuju pada binatang buas di tanah. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Biasanya, mereka hanya akan memburu binatang buas level 3. Selain itu, mereka tidak akan membunuh banyak dari mereka sekaligus. Namun, ada binatang buas level 4 dan level 5 di hadapan mereka. Selain itu, ada lebih dari satu dari mereka. Pada saat itu, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Jangan hanya berdiri di sana. Cepat dan lakukan. Umen adalah orang pertama yang kembali untuk mengambil pedang panjangnya dan mulai membedah binatang buas level 5. Setelah makan beberapa makanan sederhana, Zichen tertidur. Sekarang setelah ia menjadi manusia biasa, istirahat sangatlah penting. Terlebih lagi, setelah memasuki pegunungan naga barbar, Zichen telah menghabiskan cukup banyak energi. Selain kekuatan fisiknya, konsumsi Yuan Power dan pikiran spiritualnya tidak dapat diabaikan. Binatang buas tingkat 5 tidak bisa diremehkan. Di malam hari, dengan mengandalkan tombak jiwa naga, kekuatan Yuan, dan pikiran spiritual, Zichen dapat dengan mudah membunuh mereka dengan satu serangan. Namun, ketika ia bertemu dengan binatang buas level 5 di siang hari, ketika Zichen menggunakan kekuatan fisiknya, ia menemukan bahwa binatang buas level 5 sangat kuat. Untuk membunuh mereka, Zichen harus mengeluarkan banyak tenaga. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain menggunakan tombak jiwa naga. Dia juga memiliki pemahaman yang jelas tentang alam tubuh fisiknya. Dia adalah seorang prajurit level 4. Terlebih lagi, dia baru saja melangkah ke alam itu. Zichen tidur seharian penuh. Ia baru bangun saat hari sudah gelap. Setelah makan lagi, Zichen duduk bersila di tempat tidur dan terus berlatih keterampilan bertarungnya. Ketika kekuatan fisik seseorang tidak kuat, seseorang harus memulai dari seni barbar jika mereka ingin meningkatkan kekuatan tempur mereka. Setelah mempelajari efek magis dari seni barbar, Zichen bahkan lebih penasaran dengan apa yang disebut patung dewa binatang. Langit cerah. Setelah berlatih seni barbar sepanjang malam, Zichen bangun. Setelah mandi, dia berjalan menuju alun-alun. Di sana, Wu Men dan lima prajurit level 3 lainnya telah tiba. Mereka tahu bahwa Zichen akan mengajari mereka keterampilan bertarung. Wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Zichen berjalan ke alun-alun, menatap kelima orang itu, dan berkata, Sebelum aku mengajarkanmu seni barbar tingkat 3, kamu harus menggunakan setidaknya 90% dari seni barbar tingkat 2. Dengan cara ini, saat kamu berlatih seni barbar tingkat 3, usahamu akan dua kali lipat dengan hasil setengah. Kenam orang itu mengangguk berulang kali. Kemudian, Zichen berdiri di depan kenam orang itu dan menggunakan kecepatan yang sangat lambat untuk melatih seni barbar tingkat 3 bagi mereka. 782. Seni barbar tingkat ketiga sedikit lebih rumit. Zichen mendemonstrasikannya kepada enam orang sebanyak tiga kali dengan gerakan lambat hingga kenamnya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka telah mengingat setiap detailnya. Baiklah, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu kondisi terkuat dari seni barbar ini. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekitar tubuh Zichen langsung berubah. Kekuatan di dalam tubuhnya mulai melonjak dan cahaya kemasan memenuhi tubuhnya. Cahaya tinju muncul di tinju Zichen. Dia tidak perlu dengan sengaja melakukan pukulan ini. Semua orang bisa merasakan kekuatan besar yang terkandung dalam pukulan ini. Terlebih lagi, pukulan ini jelas merupakan seni barbar tingkat keempat. Di antara keenam orang itu, yang paling bersemangat tentu saja Wumen. Sejak ayahnya menghilang, seni barbar tingkat keempat akhirnya muncul di Sukurafen. Selain itu, itu adalah seni barbar tingkat keempat yang bisa digunakan oleh prajurit tingkat ketiga. Begitu keenamnya menguasainya, kekuatan tempur mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Saat berikutnya mereka bertemu dengan binatang barbar tingkat keempat, mereka akan dapat membunuhnya. Ingat detail ini. Namun sebelum itu, kamu perlu berlatih seni barbar tingkat kedua hingga 90% selesai. Tentu saja, puncaknya akan menjadi yang terbaik. Begitu kamu merasakan mencapai puncaknya, kamu akan dapat menguasai seni barbar tingkat ketiga dengan lebih cepat. Setelah mendemonstrasikannya empat kali, Zichen berbalik dan pergi. Selanjutnya, tibalah saatnya bagi keenam orang itu untuk berlatih sendiri-sendiri. Selain mereka berenam, para barbarian lainnya juga muncul dan mulai berlatih seni barbarian tingkat kedua. Zichen kembali ke kamarnya dan terus berlatih seni barbar untuk meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu dengan cepat, setengah bulan kemudian, Zichen akhirnya berhasil mencapai terobosan dalam mempelajari seni barbar. Selain itu, ia juga membuat kemajuan besar dalam meningkatkan kekuatannya. Di antara suku gagak, Wu Min juga telah mempraktikan seni barbar tingkat kedua hingga mencapai puncaknya dan mulai mempraktikan seni barbar tingkat ketiga. Kemajuannya sangat cepat. Selain itu, tiga prajurit tingkat ketiga juga telah membuat kemajuan besar. Mereka telah mempraktikan 90 persen kekuatan seni barbar tingkat kedua. Orang lain yang telah berlatih seni barbar 90 persen adalah Hula. Sebagai prajurit tingkat kedua, Una juga telah berlatih seni barbar 80 persen. Kemajuannya sangat cepat. Dalam pertempuran normal, hanya ada sedikit prajurit tingkat kedua yang mampu menekan Una. Setengah bulan kemudian, Zichen muncul dan menemui Wu Min untuk bertanya tentang suku hitam. Ketua Zichen, apakah kita akan bersaing untuk mendapatkan kepemilikan patung dewa barbar? Mata Wu Min berbinar. Ceritakan padaku tentang klan hitam terlebih dahulu. Berapa banyak ahli yang mereka miliki? Tanya Zichen. Klan mereka hanya memiliki dua prajurit tingkat empat. Jika kita berdua pergi, kita pasti bisa menekan mereka. Wu Min tampak sangat percaya diri. Dua prajurit tingkat empat. Kapan ini terjadi? Apakah akan ada terobosan dalam waktu dekat? Tanya Zichen. Itu lebih dari satu dekade yang lalu. Wu Min menceritakan kepada Zichen tentang apa yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, mereka sedang berburu ketika suku hitam tiba-tiba menyerang. Mereka membunuh para gagak yang melawan dan merampok orang tua dan anak-anak. Hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil melarikan diri. Pada saat itu, salah satu prajurit tingkat empat suku gagak pergi untuk berunding dengan mereka, tetapi dia terluka parah dan kembali. Ketika dia kembali, dia memberitahu mereka bahwa suku hitam memiliki dua prajurit tingkat empat. Tidak lama kemudian, prajurit tingkat empat suku gagak meninggal karena luka-lukanya. Setelah melalui masa-masa sulit yang panjang, Wu Min berhasil menembus dan menjadi prajurit tingkat empat. Ia nyaris tidak mampu mempertahankan seluruh suku gagak. Pada saat itu, suku gagak memiliki lebih dari seribu orang, tetapi setelah ayah Wu Min dan ahli lainnya meninggal, jumlah burung gagak menurun drastis. Selain itu, ketika mereka pergi berburu binatang buas, mereka hampir selalu mati. Jadi setelah bertahun-tahun, populasi suku gagak menurun. Berbicara tentang suku hitam, wajah Wu Min penuh dengan kebencian, tetapi Zichen tidak bisa berkata apa-apa. Sepuluh tahun yang lalu, ada dua prajurit tingkat empat, tetapi itu tidak berarti akan ada dua lagi sepuluh tahun kemudian. Suku gagak, yang tidak memiliki sumber daya, dapat menghasilkan prajurit tingkat empat. Suku hitam, yang memiliki banyak sumber daya, setidaknya sepuluh kali lebih banyak daripada suku gagak. Zichen memperkirakan secara konservatif bahwa suku hitam saat ini memiliki lebih dari sepuluh prajurit tingkat empat. Lebih jauh lagi, mungkin ada prajurit tingkat kelima. Zichen tidak memberitahu Wu Min tentang kekhawatirannya. Bahkan jika suku hitam memiliki dua prajurit tingkat lima, Zichen tetap ingin melihat patung dewa barbar. Setelah hening sejenak, dia memberitahu Wu Min untuk bersiap dan pergi dalam tiga hari. Wu Min pergi dengan gembira. Setelah beberapa saat, seluruh suku Raffen bersorak. Sejak ayah Wu Min menghilang, mereka tidak pernah bertarung memperebutkan patung dewa barbar selama bertahun-tahun. Selama tiga hari ini, Zichen menggunakan pikiran spiritualnya untuk berlatih teknik barbar siang dan malam hingga ia mencapai batas sebenarnya. Tiga hari kemudian, keduanya meninggalkan suku Raffen di bawah pengawalan sekelompok orang barbar. Patung dewa barbar berada seratus mil jauhnya dari sini, dan suku hitam berada lebih dari seratus mil jauhnya. Suku gagak mampu bertahan karena, di satu sisi, jumlah mereka terlalu sedikit. Suku hitam tidak mau repot-repot datang lagi. Di sisi lain, jarak antara kedua belah pihak cukup jauh sehingga suku hitam tidak dapat mencuri apapun. Sepanjang jalan, Wu Min tidak berhenti membicarakan suku hitam. Kata-katanya penuh dengan kebencian terhadap suku hitam. Menurut Wu Min, patung dewa barbar terbuka untuk semua orang barbar. Selama mereka mencapai level tertentu, mereka dapat mempelajari patung tersebut. Karena perbedaan level, mereka juga bisa mempelajari teknik barbar yang berbeda. Namun sejak munculnya suku-suku tersebut, suku-suku besar telah mengambil patung dewa barbar sebagai milik mereka sendiri dan tidak mengizinkan suku lain untuk mempelajarinya. Dengan kecepatan Wu Min, ia dapat menempuh jarak seratus mil dalam waktu setengah hari. Ketika mereka berada sekitar sepuluh mil jauhnya dari patung dewa barbar, Wu Min meminta untuk berhenti dan makan untuk memastikan bahwa ia memiliki cukup tenaga. Pasti ada orang dari suku hitam yang menjaga tempat itu. Begitu kita sampai di sana, mereka akan bertarung. Jadi kita harus memastikan bahwa kita memiliki cukup kekuatan, kata Wu Min sambil memakan sepotong daging kering. Melihat ekspresi serius Wu Min, Zichen yang tidak menghabiskan banyak tenaga, hanya bisa mengeluarkan sepotong daging kering untuk dimakan. Saat kita sampai di sana, aku harus menunjukkan kepada mereka kekuatan pedang panjangku. Wu Min makan sambil melambaikan pedang panjang yang diberikan Zichen kepadanya. Setelah makan, keduanya melanjutkan perjalanan dan segera tiba di tempat tujuan. Dari kejauhan, Zichen dapat melihat patung Dewa Barbar. Patung itu adalah patung barbar yang sangat tinggi, setidaknya puluhan meter tingginya. Patung itu dibangun di atas panggung yang tinggi, dan memancarkan aura yang menindas. Zichen dapat merasakannya bahkan dari jauh. Dalam pandangan Zichen, platform tinggi di bawah patung Dewa Barbar itu seperti altar, dan Dewa Barbar diabadikan di altar tersebut. Saat mereka mendekat, Zichen melihat sosok-sosok barbar duduk bersila di altar di bawah patung Dewa Barbar. Ada enam dari mereka, yang memahami teknik-teknik barbar dari ras barbar. Ada tiga orang barbar tinggi berdiri di luar altar. Ketiga orang barbar ini seharusnya adalah pengawal klan hitam. Kedatangan Zichen dan Wu Men menarik perhatian ketiga orang barbar itu. Ketika ketiga orang barbar itu menoleh dan melihat keduanya, wajah mereka langsung menjadi dingin. Sebelum Zichen dan Wu Men sempat mencapai patung Dewa Barbar, seorang barbar dari suku hitam berteriak, Ini wilayah suku hitam. Berhenti sekarang. Wilayah suku hitam yang mana? Disinilah patung Dewa Barbar berada. Itu milik semua orang barbar. Wu Men membalas dengan keras. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin, tetapi dia tidak berhenti. Kau dari suku mana? Kau ingin mati? Beraninya kau datang ke sini untuk membuat masalah. Teriak seorang barbar tingkat empat dari suku hitam. Suaranya yang tak terkendali mengejutkan para barbar di altar yang tengah memahami teknik-teknik barbar. Kenam barbar itu membuka mata mereka dan menatap dengan rasa ingin tahu ke arah Zichen dan Wu Men yang mendekat. Kami dari suku Raffen. Hari ini kami di sini untuk memahami patung Dewa Barbar. Wu Men, yang memegang pedang panjang, sangat pantang menyerah, meskipun dia dapat melihat bahwa ketiga orang barbar itu semuanya adalah prajurit tingkat empat. Suku Gagak. Suku Gagak biasa berani menantang kita di sini. Apa kalian mau mati? Ketiga orang barbar dari suku hitam mulai mendekati keduanya. Wajah mereka penuh dengan penghinaan. Namun, ketika mata mereka tertuju pada Zichen, ada sedikit keterkejutan di wajah mereka. Jelas, bentuk tubuh Zichen sangat mirip dengan orang barbar. Dia tampak sangat mirip dengan orang luar yang legendaris itu. Di antara ketiganya, mata seorang barbar tua bersinar dengan cahaya aneh. Dia berkata, Sungguh suku Raffen yang baik. Aku tidak menyangka akan menemukan orang luar. Ini seharusnya menjadi sumber kepercayaan dirimu. Kata-kata, orang luar, berhasil menarik perhatian orang banyak. Mereka memandang Zichen dengan rasa ingin tahu. Sudah lama sejak orang luar muncul di dunia barbar. Ketiga orang barbar itu menghalangi kedua orang barbar itu. Kedua belah pihak berjarak 100 meter. Umen sama sekali tidak dihiraukan. Ketiga orang barbar itu menatap Zichen dengan rasa ingin tahu dan ketakutan di wajah mereka. Lagi pula, menurut legenda, orang luar itu sangat kuat. Umen memegang pisau panjang di tangannya dan berteriak, Jangan bicara omong kosong. Aturan lama, siapapun yang menang akan mendapatkan patung dewa barbar. Ketiga orang barbar itu menatap pisau panjang di tangan Umen sejenak sebelum menatap Zichen lagi. Orang barbar yang lebih tua berkata, Orang luar, apa bagusnya bergabung dengan suku gagak? Mengapa kamu tidak bergabung dengan suku hitam kami? Jika kamu ingin mempelajari patung dewa barbar, kamu dapat melakukannya kapan saja. Ini jelas-jelas perampokan. Wajah Umen dipenuhi amarah. Zichen tersenyum tipis. Dia berkata, Yah, kebetulan saja aku tidak ingin bertarung dan membunuh. Saat mereka sedang berbicara, Zichen menuntun Umen ke depan. Sepertinya mereka akan mempelajari patung dewa barbar. Berhenti. Maksudku, kau hanya bisa mempelajarinya jika kau bergabung dengan suku hitam kami. Suara orang barbar itu terdengar lebih dingin. Zichen perlahan berhenti dan berkata, Aku benar-benar tidak ingin bertarung, dan aku tidak ingin menyakitimu. Bagaimana dengan ini? Mari kita berbagi patung dewa barbar. Membagikan. Sebuah ejekan datang dari sisi lain. Orang luar, mengapa kau tidak melihat statusmu? Kau hanya seorang rafen biasa. Apa hakmu untuk berbagi patung dewa barbar dengan suku hitam kami? Kau tidak layak. Aku akan mengatakannya lagi. Bergabunglah dengan kami, atau kami akan membunuhmu bersama hari ini. Melihat niat membunuh di mata ketiganya, Zichen tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Jadi, dia melangkah maju. Umen mengikuti di samping Zichen. Enam anggota klan hitam yang berada di atas altar melihat bahwa situasinya tidak baik. Mereka dengan cepat terbang menuruni altar. Ada penghalang tak terlihat di altar. Zichen tidak bisa menggunakan pikiran spiritualnya untuk mendeteksi kekuatan ke enam anggota suku hitam. Jadi, tepat saat mereka hendak membantu, Zichen tiba-tiba melaju kencang. Dia bergegas menuju ketiga anggota suku hitam bagaikan sambaran petir kemasan. 783. Zichen tiba di depan ketiga pria itu seperti sambaran petir emas. Dia melambaikan tangannya dan meninju tiga kali. Ketiga tinjunya memancarkan cahaya kemasan dan mengandung kekuatan dahsyat. Dengan tiga ledakan keras, ketiga pria itu terlempar. Mereka batuk darah saat terlempar. Tubuh mereka terluka para akibat cahaya tinju. Mereka jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Wajah ketiga pria itu penuh dengan keterkejutan. Mereka semua tersungkur dalam satu gerakan. Kekuatan orang luar ini benar-benar mengerikan. Wajah ke enam orang barbar ras hitam itu menunjukkan ekspresi heran. Tubuh mereka tanpa sadar berhenti sejenak. Selama jeda ini, Zichen melesat maju dan memukul lagi dengan tangan emasnya. Terdengar suara yang menusuk telinga di udara. Setelah tiga kali pukulan, Zichen membuat tiga orang terlempar. Dua orang pertama adalah prajurit tingkat empat. Mereka terluka parah setelah satu serangan. Sedangkan yang ketiga, dia adalah prajurit tingkat tiga. Dia dipukuli hingga setengah mati oleh pukulan kuat Zichen. Semua ini terjadi dalam sekejap. Enam dari sembilan orang itu tersungkur. Tiga orang lainnya begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka berdiri di sana dengan bodoh dan tidak berani bergerak. Umen juga terkejut. Dia baru saja mengambil posisi dan siap menebas dengan pedangnya. Dia ingin memamerkan keahliannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zichen akan mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Zichen melancarkan enam pukulan berturut-turut, dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi-senyap. Enam orang yang jatuh memperlihatkan ekspresi kesakitan di wajah mereka, dan tiga orang yang masih berdiri basah kuyup oleh keringat dingin saat mereka bertemu pandang dengan Zichen. Minggir, jangan halangi jalan. Zichen mendonga ke arah orang barbar jangkung yang menghalangi jalan dan berkata dengan tenang. Hati si barbar mulai bergetar saat melihat tatapan orang luar itu. Tanpa sadar dia menghindar ke samping. Zichen melangkah menaiki tangga. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak merasa gugup atau takut menghadapi aura yang menindas ini. Sebaliknya, dia merasakan sedikit kegembiraan. Ia menata patung dewa barbar yang tinggi. Perasaan yang familiar muncul di hatinya. Seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Orang-orang dari klan hitam masih ada di sana. Zichen tidak memperhatikan patung dewa barbar dengan saksama. Sebaliknya, dia menoleh ketiga orang lainnya dan berkata, pergi dan temukan para ahli dari klanmu. Kita akan memutuskan siapa pemilik patung dewa barbar ini dalam satu pertempuran. Ketiga barbar dari klan hitam mengangguk otomatis. Kemudian, Zichen berkata lagi, Ingat, aku sedang mencari barbar terkuat. Aku tidak menggunakan taktik yang disebut, Lautan Manusia. Jika kalian ingin menggertaku dengan mengandalkan jumlah kalian, maka aku akan membunuh kalian sampai tidak ada seorangpun yang tersisa di klan hitam kalian. Ada sedikit ketakutan di wajah ketiga pria itu. Mereka mengangguk berulang kali dan berlari ke arah suku hitam. Mereka ingin membawa orang barbar yang setengah mati itu bersama mereka sebelum mereka pergi. Namun, Wumen melotot tajam ke arah mereka. Kemudian, mereka berbalik dan lari. Saat mereka bertiga melarikan diri, Crow barbarian di bawah altar berjalan menuju para berserker dengan pedang panjang di tangan. Lalu, dia menendang mereka dengan ganas. Wumen menendang lebih dari sepuluh kali berturut-turut, menyebabkan lima prajurit tingkat empat berteriak dengan sedih. Namun Wumen tidak puas. Ia berbalik dan berkata kepada Zichen, yang berada di altar, Kepala Zichen, Mengapa kita masih membiarkan orang-orang klan hitam ini hidup? Kita bunuh saja mereka. Suara Wumen dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tersamar. Zichen, yang sedang fokus pada patung dewa barbar, menoleh dan menatap Wumen. Dia merentangkan tangannya dan berkata, Ini adalah konflik antara kalian orang barbar. Kalian bisa membunuh mereka atau meninggalkan mereka di sini. Ketika Wumen mendengar ini, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Bahkan pedang panjang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Niat membunuhnya melonjak. Jangan, jangan bunuh kami. Ayo, ayo kita pergi. Para barbar klan hitam mulai memohon belas kasihan. Dalam proses memohon, lima barbar tingkat empat merangkat ke arah Wumen. Namun, mereka tidak merangkak di depannya. Sebaliknya, mereka melindungi barbar tingkat ketiga. Sebelumnya, tiga orang barbar ingin menyingkirkan orang barbar tingkat ketiga. Sekarang, lima orang barbar ingin melindunginya. Jelas bahwa status orang barbar tingkat ketiga di klan hitam tidaklah rendah. Kebencian telah sepenuhnya menenggelamkan akal sehat Wumen. Dia mengangkat pedang jagalnya dan hendak membunuh. Tiba-tiba, suara Zichen terdengar dari altar. Wumen, berapa banyak anggota klanmu yang diculik sepuluh tahun lalu? Wumen terkejut. Ia tidak mengerti mengapa Zichen tiba-tiba menanyakan hal ini. Namun, ia berkata dengan jujur, termasuk orang tua dan anak-anak, jumlahnya lebih dari empat ratus. Kalau begitu, bisakah kau menebak bagaimana keadaan mereka? Zichen bertanya lagi. Ketika Wumen mendengar ini, kemarahan di wajahnya bertambah. Dia berkata dengan marah, aku tidak perlu menebak untuk tahu bahwa mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada anjing dan babi. Para bajingan ini pasti telah memperlakukan mereka sebagai budak dan menyiksa mereka. Aku akan memotong bajingan ini sekarang. Wumen dengan ganas meludahkan dahak ke tanah. Kemudian, dia mengangkat pedangnya. Pedang itu menyala saat dia bersiap untuk menebas. Karena mereka tidak melakukannya dengan baik, mengapa kamu tidak menggunakan sampah-sampah ini untuk menukarkannya? Pedang di tangan Wumen berhenti di leher seorang barbar tingkat 4. Sebelumnya, dia masih marah, tetapi setelah berhenti, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Saat ini, dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Dia telah melupakan kehidupan anggota klannya. Rasa bersalah yang mendalam muncul dari lubuk hatinya. Wumen menyingkirkan pedangnya dan membungkuk dalam-dalam kepada Zichen. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Zichen melambaikan tangannya dan tersenyum. Cukup, cepat kemari dan rasakan aura dewa barbar. Wumen terkejut. Dia menunjuk ke enam orang barbar suku hitam dan bertanya, bagaimana dengan mereka? Mereka akan tinggal di sana. Bagaimana jika mereka melarikan diri? Senyum di wajah Zichen semakin lebar, tetapi suaranya sangat dingin. Jika mereka mencoba melarikan diri, bunuh saja mereka semua. Paling buruk, kita akan pergi ke suku Raven dan menangkap beberapa dari mereka untuk ditukar dengan anggota klanmu. Hati para barbar ras hitam bergetar ketika mereka mendengar ini. Ada terlalu banyak legenda tentang orang luar. Namun, masing-masing legenda ini adalah tentang betapa kuatnya orang luar. Tentu saja, di balik legenda yang kuat ini ada pembantaian berdarah dan kejam. Di antara banyak legenda, ada satu legenda yang menyebutkan bahwa orang luar tidak memperlakukan orang barbar sebagai manusia. Mereka memperlakukan orang barbar seperti budak dan membunuh mereka kapanpun mereka mau. Setelah memikirkan legenda ini, tidak seorang pun berani mempertanyakan kata-kata Zichen. Wu Men berjalan ke altar. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Ketika dia merasakan aura dewa barbar dari dekat, dia hampir jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap patung itu. Dibandingkan dengan Wu Men, Zichen jauh lebih santai. Dia diam-diam menatap patung di depannya. Pada saat ini, Zichen tidak dapat melihat seluruh patung dengan matanya. Namun, setelah melepaskan indera spiritualnya, dia dapat melihat seluruh patung dalam sekejap. Ini adalah seorang barbarian yang sangat agung. Tubuhnya terbungkus kulit binatang. Tangannya terkepal, dan rambutnya berkibar karena marah. Tekanan dewa barbar membuat Wu Men tidak dapat menggunakan indera spiritualnya. Tubuhnya tidak dapat menahan gemetar. Namun, situasi ini tidak berlangsung selama seperempat jam. Wu Men tampaknya telah merasakan sesuatu, dan ekspresinya perlahan menjadi tenang. Wu Men berdiri di altar, seolah-olah dia telah membatu. Dia menatap patung di depannya tanpa bergerak. Di bawah altar, ketika kelima barbarian tingkat keempat melihat pemandangan ini, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Seperti yang diketahui semua orang, untuk memahami teknik barbarian di depan patung dewa barbarian, seseorang harus duduk bersilah, mengosongkan pikiran dan tubuh, dan mencoba merasakannya. Namun, setelah melakukan semua ini, akan butuh waktu yang sangat lama untuk merasakan teknik barbar dengan lancar. Ada yang beruntung dan bisa merasakannya dalam 3 hingga 5 hari, tetapi ada yang perlu tinggal di sini selama 8 hingga 10 hari, atau bahkan beberapa bulan. Namun, mereka belum pernah mendengar orang yang tidak siap seperti itu dapat merasakannya dalam seperempat jam. Terlebih lagi, tidak pernah ada keberadaan seperti itu di suku hitam. Sama seperti Wu Men yang merasakan seni berserker dari patung dewa berserker, indra spiritual Zichen juga merasakan riak aneh dari patung dewa berserker. Indra spiritual yang dilepaskannya menangkap riak aneh itu tepat pada waktunya. Di tengah fluktuasi aneh ini, Zichen melihat sosok seorang barbarian yang tinggi. Barbarian itu sedang berlatih teknik tinjunya di udara. Ini adalah teknik tinju yang dapat memobilisasi kekuatan dalam tubuh. Ini adalah teknik barbar, dan lebih rumit daripada teknik barbar tingkat ketiga. Ketika cahaya tinju dilepaskan, tinju barbar akan memancarkan cahaya. Ini adalah teknik tinju yang menunjukkan kekuatan. Itu adalah teknik barbar tingkat keempat, dan ketika orang barbar itu melakukannya, itu jelas lebih kuat daripada teknik barbar tingkat ketiga milik Zichen. Wu Men sebelumnya telah memberitahu Zichen bahwa teknik barbar dapat dipahami tergantung pada tingkat kekuatannya. Pada saat ini, Zichen sepenuhnya yakin dengan kekuatannya sendiri. Tingkat keempat, memang tingkat keempat. Orang barbar terus berlatih teknik orang barbar tingkat keempat ini di udara. Ketika orang barbar melakukannya untuk pertama kalinya, indra spiritual Zichen menghafalnya sepenuhnya dan berhasil menyalinnya. Karena orang barbar itu berlatih terus-menerus, indra spiritual Zichen juga berlatih. Setiap kali berlatih, pemahaman Zichen tentang teknik orang barbar tingkat keempat akan sedikit meningkat. Pada saat Zichen telah berlatih seni berserker tingkat keempat belas kali, pikiran spiritual dalam benak Zichen telah mencapai puncaknya. Faktanya, pada saat itu, seni berserker tingkat keempat dalam benak Zichen telah melampaui tingkat seni void barbarian. Dengan kata lain, teknik barbar tingkat keempat yang diwariskan dewa barbar kepada Zichen telah meningkat, atau mungkin meningkat, mengikuti bakat unik pemuda petir itu. Setelah mengembangkannya hingga mencapai puncaknya, Zichen membuka matanya. Dia telah menguasai teknik barbar tingkat keempat, tetapi jika dia ingin menggunakannya hingga mencapai puncaknya, Zichen perlu berlatih keras. Umen masih berusaha memahaminya. Zichen tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia berjalan menuruni altar dengan tenang. Tampaknya sebelum dia mencapai terobosan, patung dewa barbar tidak berguna baginya. Seperti yang diduga, kenal orang barbar itu tidak berani melarikan diri. Mereka menatap Zichen dengan mata penuh ketakutan. Zichen mengabaikan mereka. Dia melihat kekejauhan. Dengan indera spiritualnya yang kuat, dia merasakan bahwa pasukan elit suku hitam telah tiba. Pemimpinnya seperti dugaan Zichen. Dia adalah prajurit tingkat lima yang kuat. Di belakangnya ada prajurit tingkat empat. Jumlah prajurit tingkat keempat jauh melampaui ekspektasi Zichen. Tak lama kemudian, sebuah titik hitam muncul di ujung pandangannya. Itu pemimpin suku. Pemimpin suku datang untuk menyelamatkan kita. Wajah ke enam orang barbar itu dipenuhi kegembiraan. Titik hitam itu perlahan berubah menjadi sosok tinggi. Ia berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanah bergetar sedikit. Ke orang luar yang diundang suku Raffen. Sebelum orang itu tiba, suaranya terdengar. Dia adalah pemimpin suku-suku hitam. Di belakang patriar klan hitam, ada lebih dari selusin prajurit level empat klan hitam. Ketika mereka melihat situasinya, mereka segera bergegas ke enam anggota klan hitam. Melihat tuan muda mereka terluka parah, para barbar suku hitam hendak marah, tetapi mereka tidak menyangka orang luar itu akan berbicara lebih dulu. Dia bahkan mengatakan bahwa tuan muda mereka adalah seorang tawanan. Ini jelas merupakan fitnah dan penghinaan terhadap suku hitam. Selain beberapa orang barbar yang membantu orang barbar tingkat ketiga, orang barbar lainnya berdiri dan menatap Zichen dengan marah. Selama waktu ini, prajurit tingkat kelima juga mengamati Zichen. Setiap orang luar tidak boleh diremehkan. Ini adalah pelajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ku bilang, dia tawananku. Turunkan dia. Zichen yang pendek itu mendonga ke arah orang-orang barbar itu. Suaranya masih tegas dan bahkan sedikit dingin. Beraninya kau melukai tuan muda heimu. Bahkan jika kau orang luar, kau akan mati hari ini. Sebelum prajurit tingkat kelima bisa berbicara, seorang prajurit tingkat keempat mengancam dengan dingin. Dan ancaman semacam ini tampaknya tidak cukup. Dia berkata, tidak hanya kamu, tetapi juga suku Raven yang menjadi tempat berlindungmu akan dihancurkan. Tatapan mata Zichen berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melirik ke arah barbar tingkat keempat dan berkata dengan dingin, jika kau ingin mati, datanglah padaku. Aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah barbar tingkat keempat sedikit berubah. Dia merasa kehilangan muka, setelah berteriak keras, dia bergegas menuju Zichen. Tingginya hampir 4 meter. Saat dia melangkah maju, kekuatan tingkat keempat di tubuhnya ditampilkan di bawah mantra barbar tingkat keempat. Dia mengepalkan tinjunya, yang memancarkan cahaya mantra barbar tingkat keempat, dan dengan keras menghantamkannya ke kepala Zichen. Menghadapi serangan barbar tingkat keempat, Zichen hanya menghindar ke samping. Tinju barbar itu mengikutinya dan angin kencang meniup rambut hitam Zichen. Tinju itu melewati Zichen dengan jarak sehelai rambut. Karena dia tidak bisa menghentikannya, tinju itu menghantam tanah, menciptakan lubang besar. Asap dan debu memenuhi udara. Pada saat yang sama, barbar tingkat keempat kehilangan keseimbangan dan tubuhnya jatuh ke arah Zichen. Zichen mengepalkan tinjunya dan cahaya kemasan muncul di tinjunya. Dia meninju dagu barbar itu. Kekuatan dahsyat melonjak dan dagu orang barbar itu terpelintir parah. Pada saat yang sama, tubuh besar orang barbar itu terpental oleh serangan Zichen. Serangan ini membuat barbar itu terpental puluhan meter jauhnya. Saat dia terpental, ada garis darah di udara. Tubuh barbar tingkat keempat itu jatuh terbanting ke tanah dan sedikit asap serta debu berhamburan. Dia tidak bangkit lagi setelah jatuh. Satu pukulan membunuh seorang barbar. Di depan mereka, para barbar yang marah. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat rekan mereka terbunuh. Mereka telah mendengar berita bahwa orang luar ini mengandalkan kecepatannya. Namun mereka tidak menyangka dia mampu membunuh musuhnya. Mereka tidak menyangka dia begitu kuat untuk membunuh musuhnya hingga membunuhnya. Orang-orang barbar tingkat keempat tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua tercengang. Mata prajurit tingkat kelima bersinar dengan cahaya aneh. Dia menatap Zichen dan berkata, kamu memang orang luar yang kuat. Kamu hanya seorang prajurit tingkat keempat tetapi kamu dapat membunuh seseorang dengan level yang sama. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah pemimpin suku hitam, Heiya. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan suku hitam. Zichen menatap Heiya dan berkata, bagaimana kalau aku tidak mau? Heiya tersenyum dan berkata, kamu adalah prajurit tingkat empat. Bahkan jika kamu orang luar dan lebih kuat, kamu tidak akan lebih kuat dari prajurit tingkat lima. Setelah jeda, Heiya melanjutkan, juga, apa bagusnya tinggal di suku Raven. Tidak ada sumber daya di sana dan mereka tidak dapat menyediakan sumber daya apapun. Di sisi lain, jika kamu datang ke suku Black, aku dapat menyediakan semua sumber daya yang kamu butuhkan. Kamu juga dapat tumbuh lebih cepat. Kata-kata Black Cliff jelas merupakan bentuk paksaan. Namun, Zichen mencibir dan berkata dengan nada sarkastis, jika aku tidak salah, klan hitammu seharusnya hanya memiliki satu prajurit peringkat lima. Sumber daya apa yang bisa kau ambil? Heiya tidak marah dengan ejekan Zichen. Dia menatap Zichen dan tersenyum, karena kamu telah datang ke dunia orang-orang barbar, kamu seharusnya memiliki sedikit pemahaman tentang binatang buas. Bagaimana menurutmu jika aku memberimu darah binatang buas tingkat kelima untuk membersihkan tubuhmu? Aku juga akan membiarkanmu makan daging tingkat kelima setiap hari. Perlakuan macam apa yang kamu terima di suku Raven? Aku rasa kamu bahkan tidak bisa makan daging tingkat ketiga setiap hari. Wajah Heiya penuh percaya diri. Itu hanya suku Raven. Apa yang bisa mereka lakukan? Jika bukan karena fakta bahwa menghancurkan suku Raven adalah pemborosan sumber daya, suku Raven pasti sudah punah sejak lama. Benar saja, jawaban orang luar itu membuktikan bahwa Heiya benar. Saya benar-benar tidak bisa makan daging tingkat ketiga karena itulah yang dimakan oleh prajurit tingkat kedua. Sebagai prajurit tingkat keempat, saya hanya bisa makan daging tingkat kelima. Oleh karena itu, apapun yang Anda tawarkan, suku Raven juga dapat menyediakannya. Saya tidak punya alasan untuk menerima undangan Anda. Kalau begitu kau bersikeras untuk bertarung. Zichen menolak. Wajah Heiya langsung berubah dingin. Kalian tidak perlu bertarung, tetapi kalian harus berjanji bahwa patung dewa barbar akan dibagikan kepada suku Raven. Zichen masih tetap tenang. Dalam mimpimu, Heiya berteriak, Aku ingin merekrutmu, tetapi karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah selesai berbicara, Heiya melangkah ke arah Zichen. Saat dia melangkah maju, kekuatan prajurit tingkat lima melonjak dalam tubuhnya. Kemudian, Heiya melancarkan pukulan. Pukulan ini penuh dengan kekuatan. Zichen tidak menghindar. Sebaliknya, dia menghadapi serangan Heiya secara langsung. Tinju emas itu muncul lagi dan bertabrakan dengan serangan Heiya. Peng! Di tengah tabrakan itu, Zichen terdorong mundur beberapa langkah. Sementara Heiya, tidak bergerak sedikitpun. Dalam pertarungan kekuatan, Heiya tentu saja pemenangnya. Huh, kau hanya seorang pendekar tingkat empat. Jika kau tidak tahu apa yang baik untukmu, kau mungkin akan kehilangan nyawamu. Wajah Heiya penuh percaya diri setelah ia mendorong orang luar itu kembali. Ayo, tunjukkan padaku kekuatan terkuatmu. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan. Zichen mencibir. Membual tanpa malu. Pukulan kedua Heiya tiga kali lebih kuat dari yang pertama. Pukulan kedua berakhir dengan suara keras. Zichen terdorong mundur lagi. Tidak jauh dari situ, orang-orang barbar dari suku hitam bersorak. Namun, Heiya, yang telah mendorong orang luar itu dua kali, sama sekali tidak senang. Wajahnya jelas berbeda. Dalam imajinasinya, pukulan ini dimaksudkan untuk mematahkan tulang orang luar itu, bukan hanya mendorongnya kembali. Mata Heiya berkilat dingin. Dia melancarkan pukulan lagi. Kali ini, dia melancarkan beberapa pukulan. Cahaya dari pukulannya terus menyala. Kekuatan dahsyat itu menciptakan angin kencang. Zichen terus-menerus didorong mundur. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Orang-orang barbar dari suku hitam yang bersorak sebelumnya juga melihat tipuan itu. Wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Heiya jelas menggunakan seluruh kekuatannya. Dahinya dipenuhi keringat, tetapi ekspresi orang luar itu tidak berubah sama sekali. Akhirnya, setelah gelombang serangan pertama, Heiya mundur beberapa langkah untuk memperlebar jarak antara dirinya dan Zichen. Entah mengapa, Heiya merasakan aura berbahaya dari lawannya. Zichen masih memiliki senyum dingin di wajahnya. Melihat Heiya telah berhenti menyerang, dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, ada apa? Sepertinya seorang prajurit tingkat kelima hanya biasa-biasa saja. Jika kamu tidak menyerang lagi, maka giliranku. Serang aku jika kau bisa. Heiya sedikit terengah-engah. Serangan terus-menerus telah menghabiskan banyak energi. Mata Zichen tiba-tiba berkilat dingin. Dia melangkah maju dan menyerbu ke arah Heiya seperti sambaran petir emas. Orang-orang barbar yang kembali tadi berkata bahwa orang luar itu sangat cepat. Mereka dikalahkan sebelum sempat melakukan apapun. Ekspresi Heiya berubah saat melihat kecepatan orang luar itu yang luar biasa. Dia terus mundur. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kembali kekuatan di tubuhnya untuk mempertahankan diri. Zichen, yang sedang menyerang ke depan, mengepalkan tangan kanannya. Tinjunya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya terus terkumpul di tinjunya. Sumber kekuatan ini adalah darah emas di tubuh Zichen. Tanpa menggunakan pikiran spiritual atau energi unsur, Zichen hanya menggunakan mantra berserker untuk mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi dalam darahnya. Ini adalah kekuatan fisik murni tanpa dukungan eksternal apapun. Inilah kekuatan sejati tubuh sempurna. Di bawah perpaduan mantra berserker tingkat kedua dan mantra berserker tingkat ketiga, kekuatan itu sepenuhnya dilepaskan. Perpaduan mantra berserker ini tidak lebih lemah dari mantra berserker tingkat kelima. Penggabungan keterampilan pertempuran juga merupakan keterampilan unik dari pemuda petir. Dengan penggabungan keterampilan pertempuran dan tubuh sempurna Zichen, kekuatan pukulan ini telah mencapai puncak dari apa yang dapat dilakukan Zichen saat ini. Cahaya keemasan dari tinju itu menjadi semakin tajam. Ada tekanan yang jelas dalam kekuatan yang dahsyat itu. Tekanan ini membuat Heiya merasa tercekik. Ekspresinya berubah drastis, dan dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan di tubuhnya untuk memblokirnya. Peng! Pukulan kuat Zichen berhasil diblok oleh Heiya. Pukulan itu hanya mengenai kedua lengan Heiya. Namun, kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu langsung menghancurkan kekuatan di lengan Heiya. Kemudian, terdengar suara tulang patah. Kedua lengan Heiya hancur oleh kekuatan Zichen, dan tubuhnya yang tinggi terlempar ke belakang. Kali ini, Heiya bahkan lebih parah. Dia terlempar ke belakang puluhan meter sebelum mendarat dengan keras di tanah. Semua orang tercengang. Bahkan women, yang baru saja mempelajari mantra berserker, melihat semua ini dengan tak percaya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang berserker tingkat keempat dapat menang dalam satu pukulan melawan seorang berserker tingkat kelima. Menghadapi serangan kuat Zichen, Heiya tidak langsung mati. Namun, lengannya hancur dan dia kehilangan kemampuan untuk bertarung. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Dia mengangkat lengan kanannya dengan susah payah dan menunjuk ke arah Zichen. Dia gemetar dan berkata, Mantra berserker tingkat 5 Meskipun gabungan dari seni barbar yang baru saja dirapikan Zichen merupakan gabungan antara seni barbar tingkat ke-2 dan ke-3, namun itu merupakan gabungan pada puncaknya. Itu lebih seperti gabungan antara seni barbar tingkat ke-3 dan ke-4. Ketika digunakan pada puncaknya, tidak ada masalah jika dibandingkan dengan seni barbar tingkat ke-5. Mantra berserker tingkat ke-4 adalah mantra berserker tingkat ke-5. Ini melampaui aturan dunia ini. Inilah sumber keterkejutan Heiya yang sebenarnya. Heiya dibantu berdiri. Kemudian, para berserker tingkat 4 lainnya mengelilingi Heiya dan yang lainnya yang terluka. Mereka menatap Zichen dengan waspada. Namun, jelas bahwa sudut matanya bergetar dan hatinya dipenuhi rasa takut. Zichen menatap kelompok berserker suku hitam. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Cahaya kemasan berkelebat di sekujur tubuhnya, dan gelombang tekanan keluar dari tubuhnya. Tekanan ini mirip dengan tekanan dari binatang berserker tingkat ke-5. Bahkan Heiya tidak memilikinya. Hal ini membuat orang-orang semakin takut. Seolah-olah mereka sedang menghadapi binatang berserker berdarah dingin. 785 Hanya dengan satu serangan, Heiya berhasil dikalahkan. Legenda orang luar yang kuat itu memang benar. Zichen berhenti beberapa meter dari para barbar yang ketakutan. Umen sudah berjalan menuruni altar dan berdiri di belakang Zichen. Zichen menatap Heiya yang ketakutan dan berkata, Jumlah kami sedikit. Kami tidak banyak membutuhkan tempat ini. Selama kami berbagi, tidak apa-apa. Apakah kamu bersedia? Tentu saja, tentu saja. Di masa depan, jika para Raven ingin datang, kami tidak akan menghentikan mereka. Kami akan menggunakan patung itu terlebih dahulu. Heiya mengangguk cepat. Kalimat yang sama diucapkan satu demi satu, tetapi menimbulkan efek yang sama sekali berbeda. Tampaknya prinsip, yang kuat dihormati, berlaku di mana-mana. Zichen sangat puas dengan sikap Heiya. Dia mengangguk dan menunjuk ke enam orang barbar yang terluka yang dilindungi oleh orang-orang barbar itu. Mereka semua adalah tawananku. Jika kalian ingin membawa mereka pergi, silakan saja. Namun, saat kalian kembali, kalian harus mengirim kembali semua Raven yang telah diambil dariku lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Tindakan Zichen merupakan pertukaran yang jelas. Terlebih lagi, orang yang paling diuntungkan adalah Heiya. Heiya tentu saja setuju. Zichen punya dua alasan untuk datang ke sini. Yang pertama adalah untuk mendapatkan seni berserker. Yang kedua adalah untuk membantu para gagak memperoleh kesempatan untuk memahami patung dewa berserker. Sekarang setelah dia menyelesaikan kedua tujuannya, tampaknya Zichen bisa pergi. Zichen melirik Wumen dan bertanya, apakah kamu sudah selesai memahaminya? Wajah Wumen penuh dengan kegembiraan. Dia mengangguk dan berkata, ya, aku telah memperoleh banyak hal. Kalau begitu, ayo kita pergi. Setelah itu, Zichen berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Heiya dan para barbar lainnya tercengang saat melihat Zichen dan Wumen pergi. Baru setelah kedua sosok itu benar-benar menghilang dari pandangan mereka, para barbar itu bereaksi. Seorang barbar tingkat keempat bertanya, Ketua, mengapa mereka pergi? Mengapa mereka tidak mengirim siapapun untuk menjaga tempat ini? Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa tinggal di sini untuk makan. Blackcliffe menatap pria itu dan melihat bahwa yang lainnya juga kebingungan. Ia menjelaskan, para Ravens memiliki terlalu sedikit orang. Mereka mungkin tidak memiliki 200 orang, tetapi mereka tidak dapat mempertahankan tempat ini. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan untuk belajar. Kalau begitu, Ketua, apakah maksudmu tempat ini masih milik kita? Tanya orang barbar lainnya. Tentu saja, tetapi itu tidak lagi menjadi milik kita. Kita harus membaginya dengan Ravens. Blackcliffe menatap para prajurit level 4 dan berkata, Kalian yang bertanggung jawab menjaga tempat ini. Ingat, jangan memprovokasi para Ravens, dan jangan mempersulit mereka. Beberapa barbar tingkat 4 mengangguk setuju. Sungguh lelucon. The Ravens memiliki orang luar yang sangat kuat. Siapa yang berani membuat masalah bagi mereka? Sekarang setelah The Ravens memiliki orang luar yang sangat kuat, siapa yang berani membuat masalah bagi mereka? Sialan, Ravens. Beruntung sekali mereka. Mereka menemukan orang luar yang bisa diandalkan. Dan orang luar ini juga orang aneh. Dia tidak bergabung dengan suku yang sangat kuat. Blackcliffe melihat ke arah Zichen dan yang lainnya pergi. Dia didukung oleh orang-orang barbar kembali ke suku hitam. Dalam perjalanan, Zichen dan Wu Men tidak banyak bicara. Wu Men masih dalam keadaan sangat gembira. Jelas bahwa dia telah memperoleh banyak hal hari ini. Keesokan paginya, ketika mereka berdua kembali ke Ravens, para Ravens tercengang ketika melihat mereka berdua. Wajah mereka dipenuhi kekecewaan. Mereka hanya butuh satu hari untuk kembali. Ini adalah tanda kegagalan. Zichen tidak berekspresi. Dia menatap wajah Wu Men yang muram. Wu Men mengabaikan orang-orang barbar itu dan berjalan lurus ke alun-alun, membiarkan orang-orang barbar itu melihat punggungnya. Ekspresinya yang muram langsung berubah menjadi kegembiraan saat dia menoleh. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak pada kerumunan, Kita berhasil. Kita berhasil. Kita menang melawan klan hitam. Di masa depan, kita bisa mempelajari patung dewa berserker sesuka kita. Para barbar yang terkejut dan kecewa itu segera bereaksi. Kemudian, mereka bersorak kegirangan. Para barbar itu terangkat dan terlempar tinggi ke udara. Para barbar lainnya juga mulai berpelukan. Beberapa dari mereka bahkan mulai saling mencium dengan penuh semangat. Melihat pemandangan ini, Zichen segera berlari kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Sorak-sorai di luar sana berlangsung selama setengah hari. Bagi para Ravens, ini adalah hal yang besar. Dengan kesempatan untuk mempelajari patung dewa barbar, mereka juga memiliki kesempatan untuk bangkit. Di dalam ruangan, Zichen mulai mempelajari teknik barbar tingkat keempat. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan fisiknya, dia hanya bisa mempelajari teknik barbar. Keesokan harinya, para Ravens masih berpesta. Semua orang menantikan kembalinya orang-orang mereka. Ketika Zichen muncul, mereka menatap Zichen dengan mata penuh kekaguman dan rasa terima kasih. Di alun-alun, para prajurit barbar tidak melanjutkan latihan teknik barbar mereka. Sebaliknya, mereka semua memeluk batu besar dan berlatih. Di antara mereka, Wu Men membawa batu terbesar. Batu itu sebesar gunung. Saat ini, dia membawa gunung itu dan berlari ke sana kemari. Butiran-butiran keringat yang besar menetes di sekujur tubuhnya. Melihat orang-orang barbar yang membawa batu itu, Zichen bingung. Dia bertanya kepada mereka apa yang sedang mereka lakukan. Wu Men menjawab bahwa mereka sedang berlatih. Begitu dia mengatakan ini, Zichen membeku di tempat seolah-olah dia telah membatu. Setelah membatu, seolah-olah dia dirasuki saat dia bergumam, sempurnakan kekuatan, sempurnakan kekuatan. Pada saat ini, seakan-akan sambaran petir menyambar lautan kesadaran Zichen. Ia merasa seolah-olah awan telah menghilang. Ia selalu merasa ada yang kurang, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Sekarang setelah ia melihat Wu Men dan mendengar apa yang dikatakannya, Zichen akhirnya mengerti. Itu adalah pelatihan. Jika seseorang ingin melatih kekuatan dan memperkuat tubuhnya, itu tidak semudah memurnikan saripati darah. Sebelum mereka dapat tumbuh, mereka harus mengonsumsinya. Di masa lalu, Zichen selalu ingin memurnikan segala macam hal karena indra spiritual dan kekuatan unsurnya. Dia tidak pernah mencoba mengeluarkan kekuatan unsurnya untuk kultivasi. Memurnikan sekali atau dua kali adalah hal yang baik bagi tubuh, karena dapat memungkinkan kekuatan seseorang meningkat pesat. Namun, memurnikan setiap waktu adalah hal yang buruk bagi kekuatan seseorang. Dalam latihan yang sebenarnya, hanya konsumsi yang menjadi jalan keluar. Itu seperti menuangkan air ke dalam tong kayu. Jika Anda ingin menuangkan lebih banyak air ke dalam tong, Anda harus menambah volume tong. Tubuhnya seperti tong, dan esensi darah binatang purba adalah air. Dulu, Zichen hanya menuangkan air, tetapi sekarang Zichen telah memutuskan untuk menambah volume tong. Pada saat ini, Zichen akhirnya menemukan cara untuk melatih tubuhnya. Zichen juga dengan cepat memikirkan tempat yang cocok untuk dirinya sendiri. Dua hari kemudian, suku hitam membawa kembali tawanan Raffen. Kecuali mereka yang telah disiksa sampai mati, sisanya telah kembali. Saat keluarga bertemu, pasti akan ada adegan sedih. Mereka berpelukan dan menangis. Zichen tidak tahan melihat adegan seperti itu, jadi dia pergi. Ketua Zichen. Zichen pergi dan kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, seseorang masuk. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Black Cliff, Zichen terkejut. Bukankah seharusnya dia sedang dalam masa pemulihan? Mengapa dia datang ke sini? Zichen mengundang Black Cliff ke dalam ruangan. Kursi itu cocok untuk manusia, tetapi tidak cocok untuk diduduki Black Cliff. Jadi mereka berdua duduk. Ekspresi Black Cliff tampak gugup. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu. Ada sesuatu, kata Zichen lebih dulu. Setelah ragu sejenak, Black Cliff pun mengutarakan pendapatnya. Ia tidak menyangka akan membentuk aliansi dengan Ravens. Mengenai aliansi, Zichen bahkan tidak memikirkannya. Zichen tahu mengapa suku hitam dan Ravens membentuk aliansi. Namun, Ravens membutuhkan suku hitam sebagai sekutu. Aliansi itu hanya bersifat lisan. Tidak ada saksi atau tanda tangan. Hanya mereka berdua yang tahu tentang hal itu, dan hanya mereka berdua yang memiliki keputusan akhir. Setelah mengobrol sebentar, Black Cliff berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Atas dasar sopan santun, Zichen mengirim Black Cliff ke pintu. Namun, ketika dia sampai di pintu, Zichen mendapati lebih dari 500 orang barbar berdiri di sana. Kelima ratus orang barbar itu menatap Zichen. Sebelum Zichen sempat mengerti apa yang sedang terjadi, orang-orang barbar itu tiba-tiba berlutut. Apa yang sedang kamu lakukan? Zichen terkejut dengan tindakan para Ravens. Dia segera maju dan mencoba membantu pemimpin itu berdiri. Pemimpin Zichen, Anda telah menyelamatkan para Raven dan orang-orang yang kami cintai. Anda adalah dermawan bagi para Raven. Saat berbicara, Wu Men membuat gerakan bersujud. Zichen segera menghentikannya, tetapi dia tidak dapat menghentikan orang-orang barbar itu. Zichen tidak punya pilihan selain berkata, Karena kau memanggilku ketua, maka aku adalah seekor gagak. Sebagai ketua, inilah yang harus kulakukan untuk para gagak. Semuanya, berdirilah. Mata para barbar itu penuh dengan rasa terima kasih, tetapi mereka tidak berdiri. Sebaliknya, mereka bersujud tiga kali kepada Zichen. Setelah tiga kali bersujud, mereka berdiri. Pemimpin Zichen, saya akan kembali sekarang, kata Blackcliffe dari samping. Zichen mengangguk. Dalam situasi ini, dia tidak bisa mengantar mereka pergi. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, tentu saja mereka membutuhkan lebih banyak makanan. Makanan yang awalnya cukup untuk dimakan suku tersebut selama lebih dari dua bulan berkurang drastis karena jumlah penduduknya telah bertambah lebih dari setengahnya. Dua hari kemudian, di bawah pimpinan Zichen, puluhan orang barbar pergi berburu. Perlu disebutkan bahwa di antara orang-orang barbar itu, ada seorang wanita. Wanita itu adalah Una. Sebagai prajurit tingkat dua, dia tampak lebih kuat daripada kebanyakan prajurit pria. Selain itu, Zichen tidak tahan diganggu olehnya, jadi dia membuat pengecualian dan setuju untuk membawanya bersamanya. Dalam perburuan ini, ada banyak gagak yang kuat, jadi mereka memiliki banyak keuntungan. Selama waktu ini, Zichen pergi ke kedalaman suku dan membunuh dua binatang tingkat kelima. Sedangkan untuk binatang tingkat keempat, mereka dibunuh oleh Wu Men dan yang lainnya. Karena Zichen telah mengajarkan mereka teknik barbar, kekuatan tempur para barbar meningkat pesat. Selain itu, Zichen telah memurnikan bubuk yang dapat menyembuhkan luka, sehingga tingkat kematian para barbar menurun drastis. Setelah tiga hari, mereka telah memburu lebih dari 500 orang barbar dan persediaan makanan untuk setengah bulan. Mereka memutuskan untuk kembali. Ini untukmu. Jika terjadi sesuatu pada suku ini, hancurkan saja. Sebelum mereka kembali, Zichen memberikan Wu Men sebuah liontin giok. Ketua Zichen, kau tidak akan kembali. Wu Men, yang membawa mayat binatang tingkat kelima, bertanya. Ketika orang-orang barbar lainnya mendengar ini, mereka semua memandang Zichen. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku ingin tinggal di sini dan berlatih. Tempat ini lebih cocok untukku. Dan kau, setelah menyelesaikan masalah suku, kau bisa datang menemuiku di sini. Sebagai prajurit tingkat empat, mengangkat batu sepanjang hari tidak akan banyak membantu. Mendengar bahwa Zichen hanya akan berlatih dan tidak pergi, semua orang barbar menghela napas lega. Setelah mengingatkan Zichen untuk berhati-hati, mereka semua membawa sumber daya dan menuju Ravens. 786. Zichen memasuki kedalaman pegunungan naga barbar sendirian. Dia ingin melatih kekuatannya di sini. Tentu saja, metode pelatihan ini tidak seperti metode woman yang mencari gunung dan berlarian. Zichen ingin mencari binatang buas level 5. Untuk menghabiskan kekuatannya, Zichen hanya bisa mencari binatang buas level 5 sebagai rekan latihannya. Keberuntungan Zichen cukup bagus. Hanya dalam waktu setengah hari, ia menemukan seekor binatang buas level 5. Selain itu, itu adalah seekor banteng barbar yang memiliki spesialisasi dalam kekuatan. Seekor banteng barbar biasa dapat tumbuh menjadi binatang buas level 4 sudah merupakan hal yang luar biasa. Namun, Zichen menemukan binatang buas level 5 yang bahkan lebih menakjubkan. Ketika Zichen melihat banteng barbar, yang terakhir juga memperhatikannya. Mata besar banteng barbar menatap Zichen sambil terengah-engah. Zichen membuat gerakan yang sangat provokatif terhadap banteng barbar. Banteng barbar itu marah dan bergegas menuju Zichen. Zichen juga bergegas menuju barbarian bull di saat berikutnya. Kemudian, keduanya mulai bergulat. Zichen mencengkram kedua tanduk banteng barbar dan dengan kuat menahan serangan lawan. Keduanya seperti banteng yang bertarung, maju mundur. Ini adalah metode pelatihan Zichen. Kekuatan banteng barbar level 5 jauh lebih kuat daripada Zichen. Ia juga bisa bertahan lebih lama dari Zichen. Ketika kekuatannya habis, Zichen akan menggunakan kecepatan ekstremnya untuk melarikan diri. Setelah sampai di tempat yang aman, Zichen mulai makan untuk memulihkan tenaganya. Setelah tenaganya pulih, Zichen akan kembali mencari barbarian bull. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu, Zichen dapat dengan jelas merasakan kekuatan di tubuhnya meningkat dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, Zichen akan segera dapat menerobos. Setelah hari ke-10, Zichen, yang telah bergulat dengan banteng barbar sepanjang hari, tidak hanya merasakan kekuatannya meningkat, ia juga merasakan rasa lapar yang jelas di tubuhnya. Rasa lapar ini tidak hanya mengacu pada perutnya, tetapi juga ke seluruh bagian tubuhnya. Ini adalah hasil dari peningkatan potensi tubuh Zichen tetapi tidak mampu mengisi ulang energinya secara efektif. Itu seperti tong kayu yang membesar tetapi tidak cukup air yang dituangkan ke dalamnya, membuatnya tampak sangat kosong. Penemuan ini membuat Zichen sangat gembira. Jadi, setelah menemukan tempat yang aman, Zichen mulai memurnikan darah esensi binatang purba. Ini adalah saripati darah binatang purba tingkat raja dan binatang buas tingkat 5. Setelah dimurnikan, mereka berubah menjadi energi murni yang memasuki tubuh Zichen dan diserap oleh Zichen. Setelah menghabiskan puluhan tetes saripati darah, rasa lapar di tubuh Zichen perlahan menghilang. Ketika Zichen berdiri lagi, dia menemukan bahwa kekuatan di tubuhnya telah meningkat hampir 10%. Penemuan ini membuat Zichen sangat gembira hingga dia hampir melompat. Karena itu, tanpa berkata apa-apa, dia pergi mencari barbarian bull lagi. Ketika banteng barbar melihat Zichen, matanya dipenuhi rasa takut. Ia berbalik dan ingin melarikan diri. Zichen telah menyiksanya selama 10 hari terakhir. Zichen dengan cepat mengejarnya, meraih tanduknya, dan mulai bergulat dengannya. Zichen, yang kekuatannya telah meningkat pesat, mengangkat barbarian bull selama gulat dan terus membantingnya. Barbarian bull sangat marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi tetap tidak dapat menekan Zichen. Setelah seluruh kekuatannya habis, Zichen melepaskan barbarian bull. Jelas, seiring dengan meningkatnya kekuatannya, lawannya harus berubah. Jika tidak, kemajuannya tidak akan bagus. Setelah menunggu selama 10 hari, Wu Men masih belum datang. Tidak mungkin dia akan datang, jadi Zichen terus menjelajah lebih dalam. Sehari kemudian, Zichen menemukan lawan baru. Ini adalah manusia harimau. Tingkat kekuatannya sedikit lebih tinggi dari barbarian bull, sekitar level puncak 5. Saat bertanding dengan Man Tiger, Zichen jelas tidak memiliki keunggulan. Kekuatan tubuh sempurnanya telah dikuras habis oleh Man Tiger dalam waktu kurang dari 1 jam. Tepat saat Zichen hendak melarikan diri, dia menyadari bahwa Man Tiger sedang mengejarnya. Selain itu, dia sangat cepat. Zichen tidak dapat melepaskan diri dari Man Tiger tidak peduli seberapa cepat dia berusaha. Tak berdaya, Zichen hanya bisa terbang menjauh. Melihat orang barbar itu terbang menjauh, mata Man Tiger dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia bahkan lebih enggan. Dia meraung ke langit dan melepaskan tiga smite miliknya. Namun, satu jam kemudian, Man Tiger menemukan bahwa orang barbar tadi telah kembali. Ada sedikit kegembiraan di matanya yang ganas saat ia bergegas menuju Zichen. Zichen juga tidak mau kalah. Dia bergegas menuju Man Tiger dan mereka berdua bertarung lagi. Kali ini, Zichen tidak sebanding dengan Man Tiger dan segera melarikan diri. Zichen bola bali beberapa kali sehari untuk mencari masalah dengan Man Tiger. Man Tiger juga kesal dan meraung hampir sepanjang hari dan malam. Zichen, yang telah pulih selama sehari semalam, merasa tubuhnya hancur berantakan. Dia tidak sabar untuk tidur. Namun, dia memaksakan diri untuk tidak tidur. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan batu primal bermutu tinggi dan menggunakan seni harmoni yin yang untuk menyerap energi dari batu itu. Tingkat kultifasi Zichen tidak akan meningkat dengan cepat jika dia berkultifasi di area ini. Zichen juga tidak memiliki harapan berlebihan bahwa kekuatan esensinya akan mampu mencapai terobosan. Tujuannya melakukan itu adalah untuk membuat dirinya lebih bersemangat. Zichen mengonsumsi batu primal bermutu tinggi dalam satu malam. Energi dan staminanya pulih ke puncaknya. Setelah memakan sisa daging panggang dari kemarin, Zichen sekali lagi melanjutkan perjalanannya untuk menemukan Man Tiger. Ketika Zichen tiba, Man Tiger sedang menikmati hidangan lesat. Seharusnya itu adalah binatang buas tingkat 4, tetapi ketika melihat Zichen, matanya berubah merah. Pelecehan kemarin telah menyebabkan Man Tiger dipenuhi amarah. Ketika melihat Zichen, ia berhenti makan dan langsung menerkam ke arah Zichen. Dibandingkan dengan kemarin, Zichen tampaknya sedikit membaik. Dia mampu bertahan selama satu jam. Setelah itu, Zichen menghabiskan seluruh energinya dan melarikan diri lagi. Mengaum. Harimau itu meraung lagi. Sebelum mencapai Zichen, Zichen sudah melompat ke udara dan terbang menjauh. Kali ini, Man Tiger mengejar Zichen beberapa mil sebelum kembali dengan enggan. Harimau mesum terkutuk itu. Aku hanya ingin melatih kekuatanku. Apa perlu membunuhku? Setelah mendarat, Zichen mengutuk dan memulihkan energinya. Setelah beberapa saat, Zichen kembali ke sisi Man Tiger. Begitu saja, waktu mulai terulang kembali. Pada 10 hari pertama, Zichen menindas Barbarian Bull hingga ia tak dapat dikenali lagi. Pada 10 hari kedua, Zichen menyiksa Barbarian Tiger hingga Barbarian Tiger menjadi tak tertahankan. Pada akhirnya, Barbarian Tiger juga menjadi Barbarian Bull, dan setiap kali ia melihat Zichen, ia akan berbalik dan pergi. Tidak mudah bagi Zichen untuk menemukan lawan tanding yang kuat, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Men Hu pergi begitu saja. Jadi, dia menggunakan kecepatan ekstrim untuk menjerat Men Hu sekali lagi. Setelah beberapa ronde, ketika Zichen menemukan Men Hu lagi, mata Men Hu kembali memerah. Tentu saja, kali ini, bukan kemarahan. Melainkan, itu adalah keluhan. Itu hampir seperti air mata. Harimau kecil, mari kita lanjutkan latihan hari ini. Zichen melangkah ke arah Harimau kecil lagi. Men Tiger tahu bahwa ia tidak dapat berlari lebih cepat dari Zichen dan tidak dapat melarikan diri. Ia hanya dapat terus bergulat dengan orang Barbar itu sampai Zichen kehabisan nafas. Terlebih lagi, setelah setengah bulan bergulat, kekuatan fisik Zichen hampir menyamai Men Tiger. Setelah menghabiskan seluruh tenaganya, Zichen sekali lagi merasakan lapar di tubuhnya. Harimau kecil, terima kasih banyak. Zichen memeluk Little Tiger dan mencium keningnya. Dia mengabaikan ekspresi jijik Men Tiger dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia pergi. Ketika dia pergi, Zichen jelas-jelas tertawa riang. Puncak Rang 5 Men Tiger bingung. Dia tidak mengerti mengapa Barbarian itu begitu bahagia. Setelah setengah bulan bergulat, dia tahu bahwa Barbarian itu memanfaatkannya untuk berlatih. Dia jelas memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tetapi dia tidak bergerak. Dengan demikian, Men Tiger diam-diam mengikutinya. Mengenai di mana Zichen berada, Men Tiger dapat menemukannya bahkan dengan mata tertutup. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa ia tahu di mana Zichen bersembunyi. Hanya saja Zichen memiliki bau khusus yang dapat ia cium. Men Tiger berjalan sejauh 7 hingga 8 mil sebelum ia menemukan orang Barbar itu di daerah dataran rendah. Ketika ia melihat orang Barbar itu, mata Men Tiger dipenuhi dengan keterkejutan. Hal ini dikarenakan tubuh Barbar tersebut bersinar dan memancarkan aura yang ganas. Terlebih lagi, benda yang bersinar di tangan Barbar tersebut sangat menarik bagi Men Tiger. Men Tiger berbaring di tanah dan menatap orang Barbar itu. Kemudian, dia melihat orang Barbar itu memurnikan bola-bola cahaya yang sangat menarik baginya. Selama kurun waktu ini, Men Tiger sempat berpikir untuk membunuh Barbarian itu. Namun, sebagai binatang buas peringkat 5, ia memiliki firasat kuat dan tahu bahwa Barbarian itu bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Bahkan dalam situasi ini, ia mungkin tidak bisa membunuh Barbarian itu. Seperti ini, Zichen memurnikan 10 tetes darah esensi binatang purba lagi. Kekuatannya meningkat pesat. Dia telah mencapai puncak peringkat 4 dan dapat memasuki peringkat 5 kapan saja. Zichen membuka matanya dan melihat Men Tiger. Dia tersenyum tidak ramah. Little Tiger, mengapa kamu menatapku seperti ini? Apakah kamu mencoba membunuhku? Men Tiger segera mundur saat melihat ekspresi tidak bersahabat di wajah orang Barbar itu. Dia menatap orang Barbar itu dengan waspada. Namun, tak lama kemudian, pandangan Men Hu kabur dan orang Barbar di depannya menghilang. Men Hu merasa ada yang tidak beres dan berlari ke samping. Namun, pada saat itu, ia merasakan beban di punggungnya. Orang Barbar itu yang duduk di punggungnya. Mengaum. Kejadian seperti ini pernah terjadi beberapa hari yang lalu. Setiap kali, reaksi Men Tiger akan sangat ekstrim. Dia akan mengaum ke langit dan omannya akan bergema di seluruh hutan. Baiklah, aku akan duduk di punggungmu. Apa perlu melakukan ini? Zichen berkata dengan tidak senang ketika dia melihat Men Tiger mencoba melepaskannya. Aku punya tunggangan Long Hu Soverein di dunia luar. Garis keturunannya ribuan kali lebih kuat darimu. Adalah keberuntunganmu bahwa aku tertarik padamu. Mengaum. Men Tiger sangat marah saat mendengar ini. Dia berjuang lebih keras dan kekuatan rang limanya mulai melonjak. Dia ingin menjatuhkan Zichen dari punggungnya. Namun, Zichen memegangi leher Men Tiger dan menolak melepaskannya. Men Tiger tidak berdaya. Setelah berjuang selama setengah jam, Men Tiger kehilangan seluruh kekuatannya dan tergeletak di tanah. Ada apa? Kau tidak bisa bertahan lagi. Ini sesuatu untukmu. Zichen turun dari punggung Men Tiger dan mengeluarkan sebuah benda. Men Hu menoleh untuk melihat dan matanya langsung melebar, memancarkan cahaya tak terbatas. Barang di tangan Zichen adalah darah esensi binatang purba. Setiap gerakan Men Tiger diawasi oleh Zichen. Jika Men Tiger berani bergerak, maka dia akan menjadi daging panggang sekarang juga. Men Tiger setetes darah esensi binatang purba lalu menatap Zichen. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tahu bahwa darah esensi binatang purba adalah sesuatu yang baik, tetapi orang barbar itu tetap memberikannya kepadanya. 787 Setetes saripati darah binatang purba tidak membawa banyak perubahan bagi Men Hu, tetapi itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Dilihat dari ekspresi Men Hu saat mencerna saripati darah, saripati darah binatang purba seharusnya banyak membantunya. Setelah memberikan beberapa keuntungan kepada Men Hu, Zichen dapat duduk di punggung Men Hu tanpa rasa bersalah. Men Hu juga ingin mendapatkan beberapa keuntungan dari Zichen, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Zichen melakukan apapun yang dia inginkan. Berkat tetesan saripati darah itu, hubungan antara manusia dan binatang menjadi lebih dekat. Oleh karena itu, ketika Zichen memanggang daging di malam hari, Men Hu juga akan datang saat mencium aromanya. Perlu disebutkan bahwa ketika Zichen memanggang daging di malam hari, tidak ada binatang buas yang berani memonopolinya bahkan ketika api berkobar. Dalam 20 hari terakhir atau lebih, Zichen, yang jarang membunuh, telah menaklukkan hampir semua binatang buas di sekitarnya. Sebagai raja daerah ini, Men Hu duduk di samping Zichen dan menikmati makanan. Zichen masih memanggang daging binatang purba. Masih banyak yang tersisa di labu emas ungunya, jadi akan sulit untuk menghabiskan semuanya dalam waktu singkat. Dia senang berbagi dengan Men Hu. Membosankan untuk berkultivasi sendirian, jadi ada baiknya ditemani Men Hu. Namun, Men Hu bukan hanya seorang teman, ia juga rekan latihan yang baik. Di tengah kegelapan malam, api berkobar-kobar. Seorang pria dan seekor harimau sedang makan daging panggang. Zichen juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan sebotol kecil anggur untuk diminum. Pegunungan naga barbar sangat berbahaya bagi orang-orang barbar, tetapi Zichen melewatinya dengan sangat santai. Setelah makan dan minum, Zichen mengusap kepala Men Hu dan berkata, Harimau kecil, bagaimana kalau kamu ikut aku nanti? Saat aku pergi, aku akan membawamu ke dunia luar untuk merasakannya. Men Hu mengangkat kepalanya dan menatap Zichen. Dia cukup cerdas, jadi dia tentu tahu bahwa Zichen ingin dia menggendongnya. Namun, Men Hu juga punya permintaan. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia mengangguk. Haha, lumayan. Hadiah. Dengan puncak peringkat lima Men Hu sebagai tunggangannya, Zichen dalam suasana hati yang baik. Dia mengeluarkan setetes esensi darah binatang purba dan memberikannya kepada Men Hu. Men Hu menelannya dengan wajah penuh kenikmatan. Tiba-tiba, Zichen merasakan aura yang familiar antara langit dan bumi. Zichen menoleh, berdiri, dan melihat kekejauhan. Men Tiger, yang sedang berbaring di tanah, juga berdiri dan mengikuti tatapan Zichen. Selain kegelapan malam, tidak ada yang lain. Dia melihat ke langit, lalu menoleh untuk melihat Zichen. Mata Men Tiger dipenuhi dengan keraguan. Zichen menatap langit, ekspresinya terus berubah. Setelah waktu yang lama, dia bergumam, ini dia. Akhirnya di sini. Baru saja, pikiran spiritualnya merasakan aura yang familiar. Aura ini berasal dari hukum langit dan bumi, dari segel hukum. Jelas, ada orang luar lain yang tiba di sini. Zichen dapat hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang barbar di dunia ini, tetapi tidak dengan orang luar. Semua orang luar adalah musuh. Zichen merasakan bahaya yang kuat saat orang luar itu tiba-tiba datang. Aura segel hukum itu dengan cepat menghilang, dan pikiran spiritual Zichen tidak dapat menentukan arahnya. Tidak realistis baginya untuk segera pergi dan membunuh orang luar itu. Ketika Men Tiger sadar kembali, dia melihat tatapan mata Zichen berubah menjadi bermusuhan. Tepat saat dia hendak melarikan diri, Zichen menerkamnya. Di samping api, manusia dan binatang itu mulai bertarung. Meskipun saat itu malam hari, Zichen tidak menyerah dalam berkultivasi. Kedatangan orang luar itu membuat Zichen merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan fakta bahwa orang luar itu belum tumbuh dan menghancurkan semua segel untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Selama lima hari berikutnya, meskipun Zichen telah membuat kemajuan, kemajuan itu tidak sejelas sebelumnya. Dia tampaknya telah mencapai titik kemacetan. Selain itu, karena dia sedang terburu-buru, peningkatan kekuatan Zichen telah melambat. Zichen tahu bahwa bukan kecepatan kultivasinya yang lambat, tetapi mentalitasnya yang tidak tepat. Dia terlalu cemas dan terburu-buru. Demi memperbaiki mentalitasnya, Zichen berhenti berkultivasi dan fokus pada pemurnian batu purba bermutu tinggi. Zichen akhirnya tenang setelah sehari semalam. Namun, saat Zichen pergi mencari Man Tiger keesokan harinya, ia mendapati bahwa Man Tiger telah menghilang. Dia tidak ada di sini. Kemana dia pergi, Zichen tercengang saat melihat Man Tiger tidak ada di sini. Tanpa Man Hu, tidak akan ada sparring partner. Selain itu, di wilayah ini, Man Hu adalah satu-satunya sparring partner yang kuat. Karena sparring partnernya tidak ada di sini hari ini, Zichen hanya bisa mencari sparring partner lain. Di wilayah ini, Man Hu adalah pilihan yang baik. Begitu menemukan Barbarian Bull, Zichen pun bergegas menuju Barbarian Bull dan memukulnya hingga Zichen kehabisan tenaga dan Barbarian Bull pun pusing akibat hantaman tersebut. Ketika langit berubah gelap, Zichen kembali ke tempat Man Tiger dan memanggang daging sambil menunggu Man Tiger kembali. Malam itu, Man Tiger tidak kembali dan Zichen merasakan hukum alam sekali lagi. Dia baru saja menyesuaikan suasana hatinya, tetapi karena hukum alam, dia menjadi murung lagi. Pada hari kedua, Man Tiger masih belum kembali dan hukum alam muncul lagi. Pada hari ketiga, masih sama saja. Ekspresi Zichen menjadi semakin tidak sedap dipandang. Mungkinkah tinggal di tempat Man Hu benar-benar membawa kesialan, menyebabkan orang luar datang setiap hari? Untungnya, Zichen tidak merasakan hukum alam pada malam keempat. Pada malam kelima, Zichen yang sedang duduk bersila mendengar sebuah suara. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Man Tiger berguling menuruni gunung. Meskipun saat itu malam, penglihatan Zichen masih bagus dan dia bisa melihat tubuh Man Tiger penuh luka. Luka-luka itu tampak seperti bekas cakaran. Lukanya sangat dalam dan darah terus mengalir keluar. Selain itu, ada beberapa luka fatal didahi Man Tiger. Man Hu tampaknya telah berlari kembali. Setelah berguling menuruni puncak gunung, dia berhenti bergerak dan bernapas dengan berat. Ketika Man Tiger mendengar suara langkah kaki, dia berusaha keras untuk menggerakkan kepalanya. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Zichen, jejak keterkejutan muncul di matanya. Melihat luka-luka Man Tiger, Zichen mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang melukaimu? Man Tiger mengeram dan auranya menjadi lemah. Melihat ratusan luka di tubuh Man Tiger, kerutan didahi Zichen semakin dalam. Tampaknya beberapa pil penyembuh darah tidak akan cukup untuk menyembuhkan luka seberat itu. Hanya pil harta karun berkualitas tinggi yang dapat menyembuhkannya. Man Tiger dapat dianggap sebagai teman Zichen dan Zichen tidak pernah pelit dengan teman-temannya. Jadi Zichen mengeluarkan pil harta karun dan memberikannya kepada Man Tiger. Ini, telan saja. Pil harta karun itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah Lin Yun mengeluarkannya, vitalitas yang kaya mulai memenuhi udara. Mata Man Hu membelalak karena terkejut. Telan cepat, Zichen mengambil pil harta karun dan meletakkannya di mulut Man Tiger. Ketika manusia menelan pil harta karun, pil itu akan meleleh di mulut mereka dan Man Tiger secara alami akan melakukan hal yang sama. Vitalitas yang kaya menyebar dari perut Man Tiger dan mengalir melalui tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya. Di bawah mata telanjang, luka-luka Man Hu pulih dengan cepat, terutama beberapa luka fatal yang pulih dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Mata Man Tiger dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, luka-luka Man Tiger pada dasarnya telah sembuh. Namun, tubuh Man Tiger terlalu besar dan pil harta karun tidak dapat menyebar ke seluruh tubuhnya. Itulah sebabnya masih ada beberapa luka dangkal di tubuhnya. Setelah itu, Zichen mengeluarkan pil penyembuhan darah dan mengoleskannya pada luka-lukanya. Pil penyembuhan darah itu sebanding dengan pil harta karun kecil dan luka-luka Man Tiger pun sembuh total. Mata Man Tiger dipenuhi rasa terima kasih saat dia diselamatkan oleh Zichen dari ambang kematian. Setelah itu, Zichen bertanya kepada Man Hu apa yang terjadi. Dia begitu kuat sehingga dia hampir terbunuh. Man Tiger mengulurkan cakarnya dan memberi isyarat kepada Zichen, tetapi Zichen tidak mengerti. Jadi, Zichen menebak dan Man Tiger menjawab. Apakah orang barbar yang melukaimu? Tanya Zichen. Man Tiger menggelengkan kepalanya. Zichen tentu tahu bahwa luka-luka yang dialami Man Tiger bukan disebabkan oleh orang barbar. Dia hanya menguji keadaan. Kemudian, Zichen berkata, itu adalah binatang buas. Man Tiger mengangguk. Binatang buas level 5. Man Tiger menggelengkan kepalanya. Binatang buas level 6. Man Tiger mengangguk. Wajah Zichen berubah saat ia menduga bahwa itu adalah binatang buas tingkat 6. Ia berpikir dalam hati, wah, beraninya kau memprovokasi binatang buas tingkat 6. Langkah selanjutnya adalah menebak jenis binatang buas apa itu. Zichen berkata, itu harimau buas betina. Man Tiger memutar matanya. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Setelah itu, Zichen mulai menebak antara anjing, singa, serigala, sapi, dan binatang buas lainnya. Namun, Man Tiger menolak semua tebakannya. Selain itu, Man Tiger banyak memberi isyarat. Bukankah itu sekawanan serigala barbar? Kalau itu bukan serigala barbar, apakah itu tikus barbar? Man Tiger menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat. Zichen tidak bisa menebak, jadi dia berkata, mungkinkah itu monyet barbar? Man Tiger menganggupkan kepalanya dan matanya berbinar. Kemudian, dia menggigit pakaian Zichen dan memberi isyarat kepada Zichen untuk pergi bersamanya. Kau memprovokasi sekelompok monyet dan dihajar oleh raja mereka. Sekarang, kau ingin aku membantumu membalas mereka? Tanya Zichen. Man Tiger menganggupkan kepalanya, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Zichen lagi. Dia mengulurkan cakarnya dan menggambar sebuah lingkaran di udara. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mencoba memakan lingkaran itu. Kau ingin memakan kepala monyet dan meminum otak monyet? Zichen menebak lagi. Man Tiger terus meremehkan Huang Xiaolong dan menggambar lingkaran yang lebih besar untuk memperlihatkan bahwa kepala monyet itu sebesar ini. Zichen menduga bahwa itu adalah seekor monyet kecil, tetapi Man Tiger terus menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, mata Zichen berbinar. Buah? Yang kau bicarakan adalah buah, buah monyet. Man Tiger menganggupkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Zichen untuk mengikutinya. Ketika berada di dunia luar, Zichen mengetahui bahwa ada sebuah pohon yang disebut pohon monyet, tempat tinggal para monyet. Di pohon monyet terdapat buah monyet. Buah-buah ini sangat berguna untuk meningkatkan Yuan Li seseorang dan sangat langka. Tidak ada kiroh langit dan bumi di area ini, tetapi sebenarnya menghasilkan buah monyet. Hal ini membuat Zichen sangat penasaran. Terlebih lagi, ada raja monyet level 6 yang mengawasi tempat ini. Karena Man Hu ingin pergi ke sana, jelaslah bahwa buah monyet itu luar biasa. Zichen tidak berkata apa-apa dan melompat ke punggung Man Tiger. Man Tiger segera menggendong Zichen. Mereka berlari sejauh ratusan mil. Sepanjang perjalanan, Zichen melihat banyak jejak pertempuran. Ada juga noda darah yang ditinggalkan oleh Man Tiger. Jelas bahwa Man Tiger bertarung dengan Raja Kera. Tentu saja, meskipun disebut pertarungan, sebenarnya yang terjadi adalah manusia harimau yang melarikan diri dan Raja Kera mengejarnya. Saat matahari hampir terbit, Man Hu dan Zichen tiba di wilayah klan monyet. Namun setelah tiba, Man Hu menjadi jauh lebih berhati-hati. Zichen mengandalkan indera spiritualnya yang kuat dan menemukan bahwa ada banyak binatang buas yang kuat di dekatnya. 788 Meskipun Man Hu sangat berhati-hati, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia langsung menyerang ke depan. Sepertinya dia akan langsung menyerang monyet-monyet itu dan mencuri buah monyet. Berhenti, dasar bodoh. Zichen mencengkeram telinga Man Hu dan mengirim pesan kepadanya. Suara Zichen terdengar di benak Man Hu. Man Hu terkejut dan langsung berhenti. Zichen menyebarkan indera spiritualnya dan mendeteksi binatang buas lainnya di sekitarnya. Tidak termasuk Man Tiger, ada lebih dari lima binatang buas. Kekuatan mereka saat ini tidak diketahui, tetapi mereka jelas tidak lebih lemah dari Man Tiger. Setidaknya ada lima binatang buas di sekitar sini. Jika kita maju dengan gegabuh, kita akan diserang. Zichen memperingatkan Man Hu lagi. Emosi Man Tiger langsung tak menentu. Ia jelas-jelas sedang marah. Sebelumnya, ia hampir mati karena ia sendiri yang menjulurkan kepalanya dan dipukuli. Man Hu berbaring dan bersembunyi. Zichen turun dari punggung Man Hu dan menyebarkan indera spiritualnya untuk memeriksa keadaan sekitar. Saat indera spiritual Zichen menyapu, sebuah daratan cekung muncul di depannya. Ada puncak gunung yang sangat besar di daratan cekung tersebut. Tepat saat indera spiritual Zichen memasuki daratan cekung tersebut, dia melihat banyak monyet. Monyet barbar jauh lebih besar daripada monyet iblis di dunia luar. Bulu di tubuh mereka berwarna merah menyala, seperti api yang menyala-nyala. Monyet barbar sangat kuat. Bahkan yang terlemah adalah prajurit level 3. Ada juga prajurit level 4 dan level 5 yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berasal dari suku yang kuat. Saat Zichen mengamati area itu dengan indera spiritualnya, dia menduga setidaknya ada 10 monyet barbar tingkat 5. Sekilas, tanah yang cekung itu dipenuhi monyet. Mereka menjaga pohon monyet setinggi 100 meter dalam 3 lapisan. Saat ini, di pohon monyet, ada banyak buah monyet yang berkilau bergoyang tertiup angin. Zichen mengamati area tersebut dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa ada 12 buah monyet. Zichen terkejut karena ia menduga bahwa hanya akan ada 1 atau 2 buah monyet. Dalam jarak 50 meter dari pohon monyet, terdapat ruang terbuka. Tidak ada apapun di sana kecuali monyet. Lebih jauh lagi, terdapat pohon-pohon tua dengan cabang dan daun yang rimbun. Dia mengamati area itu dengan indera spiritualnya dan melihat cabang-cabang pohon yang rimbun dan daun-daun yang bergoyang. Ada juga monyet barbar yang bermain di antara mereka. Selain itu, ada juga beberapa pohon tua yang layu. Jumlah monyet barbar di sini melebihi ekspektasi Zichen. Apa yang ia rasakan dengan indera spiritualnya hanyalah sebagian kecil dari mereka. Di dasar gunung besar dan di tengah-tengah gunung, terdapat gua-gua yang digali dengan cakar tajam. Dari waktu ke waktu, teriakan monyet barbar yang jenaka dapat terdengar, dan bahkan ada monyet barbar yang keluar masuk. Zichen menarik kembali indera spiritualnya. Ekspresinya jelek karena dia telah menemukan setidaknya 2 monyet barbar yang aneh. Mereka mungkin monyet barbar tingkat 6. Dan inilah yang mereka temukan dari luar. Zichen tidak yakin apakah ada monyet barbar tingkat 6 atau monyet barbar yang lebih kuat di dalam gua. Menhu menatap Zichen dengan penuh harap, seolah bertanya apakah dia punya ide. Zichen melotot ke arah Menhu dan berkata, Dasar bodoh, kau ditipu oleh manusia, bukan, oleh binatang buas. Setidaknya ada 2 monyet barbar tingkat 6 di sini. Merupakan suatu keajaiban bahwa kau bisa lolos hidup-hidup terakhir kali. Mata Menhu dipenuhi ketakutan saat mendengar ini. Dia segera menyadari bahwa setelah dia pergi dengan salah satu dari monyet barbar tingkat 6, binatang buas lainnya menyerang monyet barbar, tetapi mereka semua dikalahkan. Setelah ketakutan, wajah Menhu dipenuhi dengan keraguan dan harapan. Dia berharap Zichen dapat memberinya ide. Dasar bajingan serakah, apakah lebih menginginkan buah monyet daripada nyawamu? Zichen kembali menatap Menhu dengan tajam. Ia lalu menundukkan kepalanya dan berpikir tentang cara mengambil buah monyet. Jelas tidak realistis baginya untuk terbang dan mengambil buah monyet. Bahkan jika Zichen bisa terbang, dia akan dicabik-cabik oleh monyet barbar saat dia mendarat di pohon buah monyet. Satu-satunya cara yang mungkin adalah dengan memancing memancing monyet barbar agar Zichen dapat mengambil buah monyet. Cara ini disebut dengan memancing harimau agar menjauh dari gunung, tetapi di dunia ini, cara ini disebut dengan memancing monyet agar menjauh dari pohon. Dengan bantuan Menhu, metode ini dapat dilakukan, tetapi ia harus merencanakannya dengan hati-hati. Karena itu, Zichen melepaskan indera spiritualnya dan mulai menugaskan tugas kepada Menhu setelah memeriksa area tersebut. Setelah menyusun rencana, Zichen berkata, pancing monyet barbar itu pergi, dan aku akan memberimu buah monyet. Jika kau setuju, anggupkan kepalamu. Menhu tidak mempunyai keraguan sedikitpun terhadap Zichen karena dia telah menyelamatkan nyawanya, maka dia langsung menganggupkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu lakukan apa yang aku katakan. Zichen segera mengirimkan transmisi ke Menhu hingga Menhu menganggup berulang kali untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Mata Menhu dipenuhi dengan kebanggaan dan rasa senang. Dia tampak sangat puas dengan rencana Zichen. Zichen menepuk kepala Menhu dan berkata, cepatlah. Setelah mengatakan itu, Menhu melesat seperti anak panah. Dia tidak berniat bersembunyi. Selain itu, saat dia bergerak, dia menyebabkan pasir dan batu beterbangan di sekitarnya. Raungannya bergema di seluruh hutan. Saat suara gemuruh terdengar, para monyet barbar terkejut. Mereka jelas tidak menyangka Menhu masih hidup. Terlebih lagi, dia berani muncul lagi dalam waktu kurang dari sehari. Dibandingkan dengan barbarian mangkis, barbarian bis yang tersembunyi lainnya sangat bersemangat. Mereka semua berpikir bahwa si idiot itu telah muncul lagi. Ini bagus karena menciptakan kesempatan lain bagi mereka untuk menyerang. Dengan Menhu memimpin, binatang barbar yang kuat yang sebelumnya bersembunyi sengaja menyembunyikan diri lebih dalam. Saat ini, mereka menunggu Menhu gagal dan dikejar oleh monyet barbar tingkat 6. Menhu memang menyerang ke depan, tetapi dia tidak menyerang kelompok monyet barbar. Sebaliknya, dia berdiri di atas depresi dan menatap dingin ke arah monyet barbar. Ketika monyet barbar melihat Menhu, mereka menjadi sangat bersemangat dan mulai mencicit. Beberapa dari mereka bahkan mengambil beberapa batu dan melemparkannya ke arah Menhu. Meskipun mereka bersemangat, mereka tidak langsung menyerang Menhu. Menhu juga tidak menyerang. Dia hanya berdiri di atas depresi dan mondar-mandir. Tatapan matanya yang dingin menjauh dari monyet barbar. Ketika dia melihat buah monyet, ekspresi serakah muncul di wajahnya. Menhu menatap buah monyet itu tanpa rasa takut sedikitpun saat dia berjalan. Hal ini menyebabkan monyet barbar menjadi sangat tidak puas. Seketika, mereka melemparkan hujan batu ke arah Menhu. Mengaum. Men Tiger tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan hutan. Gelombang kejut yang terlihat menyebar ke segala arah. Sebagian besar batu yang bersiul di udara tertiup oleh gelombang kejut, sementara sebagian kecil dibelokkan oleh gelombang kejut dan mendarat di tubuh Men Tiger tanpa melukainya sama sekali. Hanya monyet barbar tingkat 4 dan 4 yang bersemangat. Monyet barbar tingkat 5 tidak bergerak sama sekali. Sedangkan monyet barbar tingkat 6, mereka terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana Menhu bisa pulih dari cedera berat seperti itu dalam satu malam. Setelah auman pertama, Menhu mengeluarkan auman yang menggetarkan langit lagi. Aura raja di sekelilingnya dipenuhi dengan provokasi. Dia berjalan dengan arogan seolah-olah sedang berpatroli di wilayahnya. Namun, keserakahan di matanya saat dia melihat buah monyet menunjukkan bahwa ini bukan wilayahnya. Menhu tidak dengan bodohnya menyerang monyet barbar. Hal ini membuat binatang barbar lainnya yang bersembunyi sangat tidak senang. Pada saat ini, mereka semua ingin menendang pantat Menhu. Provokasi Menhu akhirnya membuat marah monyet barbar. Melihat serangan batu mereka tidak efektif, beberapa monyet barbar yang gelisah melompat dari puncak pohon dan menyerang Menhu dengan cakar mereka. Sebelum monyet barbar tingkat 5 dan 6 menyerang, monyet barbar tingkat 4 menyerang terlebih dahulu. Karena mereka lebih lemah dari Menhu, ada banyak monyet barbar tingkat 4. Berikutnya, tibalah saatnya bagi Menhu, Sang Raja Hutan, untuk menunjukkan kekuatannya. Ia memiliki tubuh yang besar, tetapi ia sangat lincah. Ketika ia melihat segerombolan monyet itu berlari mendekat, sedikit rasa jijik muncul di matanya, dan ia mulai menyerang. Cakar dan ekornya yang tajam merupakan senjata penyerang. Saat ia bergerak dengan lincah, seekor monyet barbar yang terbang di atasnya terkena cakarnya yang tajam. Dengan suara, peng, suara tulang patah dapat terdengar. Kemudian, monyet barbar tingkat 4 terlempar dan menghantam pohon monyet di kejauhan. Pada saat yang sama, ekor Menhu mengenai monyet barbar kedua. Pada saat berikutnya, monyet barbar tingkat 4 kedua terlempar. Berdasarkan instruksi Zichen, Menhu hanya melukai monyet barbar tetapi tidak membunuh mereka. Meskipun hal ini tidak akan membuat monyet barbar marah, namun akan menjamin keselamatan Menhu. Begitu saja, setelah gelombang pertama monyet barbar terlempar, monyet barbar lainnya menjadi marah. Kali ini, monyet barbar tingkat 5 langsung menyerang Menhu. Seperti yang diharapkan, Menhu akan bertarung sengit dengan monyet barbar tingkat 5. Selain itu, dia tidak akan menahan diri. Sebagai raja hutan sejati, kekuatan tempur Menhu masih sangat kuat. Hanya dalam beberapa gerakan, ia berhasil melukai monyet barbar tingkat 5. Tak lama kemudian, lebih dari separuh monyet barbar terluka parah. Meskipun mereka tidak membunuh monyet barbar, monyet barbar yang terluka parah telah membuat mereka sangat marah. Terutama ketika monyet barbar yang terluka parah mengeluarkan tangisan sedih, monyet barbar menjadi semakin gelisah. Wus, 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 wus. Langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap, dan warna merah menyala muncul di langit. Seolah-olah awan yang menyala-nyala menekan ke bawah. Kali ini, ada ratusan monyet barbar yang terbang di atasnya. Melihat gerombolan monyet barbar yang padat, jejak ketakutan muncul di mata Menhu. Setelah mengeluarkan raungan simbolis, dia berbalik dan melarikan diri. Di antara ratusan monyet barbar, hanya ada 4 atau 5 monyet barbar peringkat 5. Efisiensi semacam ini membuat binatang barbar lainnya sangat tidak puas. Dibandingkan dengan kemarin, Menhu jauh lebih ketakutan. Tepat saat mereka merasa jijik, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Menhu tidak berlari di rute yang sama seperti kemarin. Sebaliknya, ia berlari di rute yang berbeda. Tepat ketika binatang barbar lainnya kebingungan, binatang barbar di rute ini merasakan ada yang tidak beres. Namun, ia tidak langsung panik dan terus bersembunyi. Dalam pandangannya, Menhu berlari lurus ke arahnya. Namun, ketika dia berada beberapa puluh meter jauhnya, Menhu tiba-tiba melompat. 789 Mengikuti instruksi Zichen, Men Tiger menginjak kepala binatang buas yang tersembunyi itu dan memanfaatkan momentum itu untuk melompat menjauh. Binatang buas itu awalnya bersembunyi di dalam tanah, tetapi ketika Menhu menginjaknya, ia secara tidak sadar mengerahkan kekuatannya. Akibatnya, Menhu memanfaatkan momentum itu untuk melompat menjauh, sementara binatang buas itu melompat dari tanah karena mengerahkan kekuatannya secara berlebihan. Ini adalah trenggiling raksasa yang panjangnya 7 hingga 8 meter. Tubuhnya ditutupi sisik hitam yang berkelap-kelip dengan cahaya hitam. Ketika ia melompat, ia tepat pada waktunya untuk menghadapi banyak monyet barbar yang menyerbu. Sosoknya langsung tenggelam oleh monyet barbar. Setelah trenggiling ditelan oleh monyet barbar, monyet barbar menggunakan cakar dan mulut mereka untuk menggigit dan mencabik trenggiling. Trenggiling merasakan sakit dan mulai membantai monyet barbar. Ceritan monyet barbar sebelum mereka mati menyebabkan monyet barbar menjadi semakin kacau. Pada saat yang sama, sekelompok monyet barbar lainnya dikirim untuk membantu. Berkat bantuan trenggiling dan pembantaian trenggiling, tidak banyak lagi monyet barbar yang mengejar manusia harimau. Sebagian besar monyet barbar telah kembali untuk membantu. Oleh karena itu, manusia harimau berbalik dan kembali. Dalam perjalanan pulang, Man Tiger bertemu dengan kelompok kedua barbarian manggis. Kedua belah pihak tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerang. Setelah melukai beberapa barbarian manggis lagi dan menarik perhatian, Man Tiger terus berlari. Saat ia berlari, kelompok barbarian manggis kedua mengejarnya. Adegan seperti itu membuat hati binatang buas lainnya berbunga-bunga karena gembira. Situasi akhirnya menjadi sedikit kacau. Man Tiger mengubah rute pelariannya lagi. Pada saat ini, indra spiritual Zichen menyebar dan dia mengendalikan Man Tiger dari jarak jauh. Tiga meter ke kiri, lompat sejauh lima puluh meter dan gunakan cakarmu untuk menyerang cabang hijau. Lompat. Di bawah kendali indra spiritualnya, Man Hu melompat. Lompatan ini panjangnya tepat lima puluh meter. Setelah melompat, Man Hu mengikuti instruksi Zichen dan dengan kejam menghantam dahan pohon hijau. Menurut perkiraan awal Man Hu, serangan ini setidaknya dapat mematahkan dahan pohon. Namun, ketika serangan dahsyat ini mendarat di dahan pohon, tidak hanya gagal mematahkan dahan pohon, tetapi juga menyebabkan Man Hu terguncang. Saat ia sedang kebingungan, ia melihat seluruh cabang pohon tiba-tiba bergetar dari sudut matanya. Kemudian, cabang pohon itu bengkok dan jatuh ke tanah. Sebelum Man Tiger mendarat di tanah, ia mendengar suara dentuman keras. Ketika ia menoleh, ia melihat seekor ular piton hijau yang panjangnya puluhan meter sedang mengangkat kepalanya. Tatapan dingin ular piton itu jatuh pada Man Tiger seolah-olah sedang menghitung bagaimana cara menelannya bulat-bulat. Namun sebelum itu, ia harus berhadapan dengan monyet-monyet barbar yang menyerbu. Ketika ular piton itu dikepung oleh kawanan monyet, Man Hu melakukan hal yang sama dan memancing kawanan monyet itu menjauh dari pohon, sehingga ke enam binatang buas yang bersembunyi itu pun keluar. Teriakan mengerikan dari barbarik mangkis bergema terus-menerus di area ini. Sebanyak tujuh barbarik bis puncak level lima telah muncul. Area ini sudah dalam kekacauan. Dua monyet barbar tingkat enam sudah bergerak, menyerang tujuh binatang barbar. Karena harimau barbar tidak membunuh monyet barbar sebelumnya, monyet barbar yang pergi untuk melawannya hanya terluka tetapi tidak terbunuh. Hal ini mengakibatkan tidak banyak monyet barbar yang menyerangnya, dan monyet barbar tingkat enam juga tidak menyerangnya. Anda hanya perlu berlari dan bertarung. Zichen memberi perintah terakhir kepada Man Tiger. Kemudian, dia menarik kembali indra spiritualnya dan menyembunyikan dirinya saat dia mendekati pohon monyet. Dia telah meninggalkan tujuh gelombang monyet, tetapi masih banyak monyet barbar di pohon monyet. Selain itu, dengan indra spiritual Zichen yang kuat, dia dapat merasakan bahwa masih ada monyet barbar yang bersembunyi di pohon-pohon kuno di kejauhan. Ada banyak sekali monyet barbar di sini, dan mereka menjadi raja di daerah ini saat mereka berkelompok. Setelah menemukan tempat terbaik untuk menyerang, Zichen tidak langsung menyerbu. Sebagai manusia yang berpengetahuan luas dan cerdas dengan indra spiritual yang kuat, Zichen tentu saja bukan orang yang akan memimpin. Lagipula, kelicikannya tidak akan lebih rendah dari binatang barbar. Zichen hanya meminta Man Tiger untuk menggali enam binatang barbar yang tersembunyi dan tidak menyentuh sisanya. Dia menunggu saat ini. Benar saja, ketika barbarian mangkis dan barbarian bis dalam keadaan buntu, sebuah sosok hitam pekat bergerak. Setelah muncul dari tempat persembunyiannya, sosok itu melesat ke arah mangkitri seperti sambaran petir. Kecepatannya begitu cepat sehingga wajah Zichen pun sedikit tercengang. Namun, nasibnya sudah ditentukan. Tepat saat ia berlari ke dalam depresi dan mencapai sisi pohon monyet, banyak monyet barbar bergegas ke arahnya. Monyet barbar itu seperti bola api besar yang langsung menenggelamkannya. Kemudian, terdengar suara gemuruh dan jeritan. Setelah tiga tarikan napas, sosok hitam itu berhasil melepaskan diri dari serangan monyet barbar dan melompat, menggigit buah monyet dengan ganas. Ini adalah macan tutul hitam di puncak level kelima. Matanya dipenuhi dengan keinginan untuk memakan buah monyet. Ketika ia mencapai buah monyet dan hendak menelannya, tiba-tiba ia merasakan kegelapan di atas kepalanya. Tepat saat macan tutul hitam itu mengangkat matanya, ia melihat jejak kaki besar turun dari langit dan dengan kejam menutupi hidungnya. Ledakan. Dengan suara keras, macan tutul hitam itu terbanting ke tanah. Kemudian, seekor monyet barbar tingkat ke enam jatuh dari langit. Melihat monyet barbar tingkat ke enam lainnya muncul, mata macan tutul hitam itu dipenuhi rasa takut. Setelah mengeluarkan raungan menyakitkan, ia berubah menjadi sinar cahaya hitam dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Selama waktu ini, total enam monyet barbar telah mati di bawah mulut macan tutul hitam. Tentu saja, monyet barbar lainnya tidak akan membiarkannya pergi dan dengan cepat bergegas ke arahnya. Pada macan tutul hitam yang melarikan diri, masih ada beberapa monyet barbar yang tergantung di tubuhnya. Cakar dan gigi mereka yang tajam telah menembus tubuh macan tutul hitam. Di samping pohon monyet, muncullah monyet barbar tingkat ke enam. Namun, keberadaan sekuat itu tidak dapat menghalangi binatang barbar yang tersembunyi. Hanya ada satu kesempatan untuk menciptakan kekacauan seperti itu, jadi kesempatan itu harus dimanfaatkan. Setelah macan tutul hitam melarikan diri, Zichen merasakan melalui pikiran spiritualnya bahwa ada tiga binatang barbar yang mencoba mendekati pohon monyet. Terlebih lagi, ketiga binatang barbar ini adalah hewan pengerat yang bersembunyi di bawah tanah dan pandai menggali. Selain itu, serigala barbar tingkat kelima muncul di kejauhan. Itu adalah serigala barbar tingkat kelima yang bergegas setelah mendengar teriakan monyet barbar. Namun, tidak diragukan lagi itu adalah binatang barbar yang paling siap. Hal ini dikarenakan ada ratusan serigala barbar yang lebih kecil yang mengikuti di belakang serigala barbar tersebut. Ketika Zichen melihat serigala barbar tersebut dengan begitu banyak serigala barbar, ia langsung merasa bahwa serigala barbar tersebut terlalu lemah. Serigala barbar dengan begitu banyak serigala barbar menjadi raja pertunjukan. Pemimpin serigala barbar sengaja menghindari medan perang dan memimpin kawanan serigala barbar menuju buah monyet. Saat serigala barbar bergerak bersama, suara ribuan prajurit dan kuda dapat terdengar. Senyum muncul di wajah Zichen. Dengan pikiran spiritualnya, dia seperti seorang jenderal yang mengawasi medan perang, memimpin ribuan tentara dan kuda untuk menyerang posisi musuh. Ketika posisi musuh dikalahkan, sudah waktunya baginya untuk bergerak maju. Ketika bumi mulai bergetar, ketiga tikus barbar telah mendekati pohon monyet dari tiga arah berbeda. Dengan tiga ledakan keras, ketiga tikus itu terbang ke langit dan langsung menuju buah monyet di pohon. Selama waktu ini, monyet barbar tingkat ke-6 sangat marah. Ia menamparkan salah satu tikus barbar, tetapi tidak dapat menghalangi dua lainnya. Monyet barbar tingkat ke-6 tidak punya waktu untuk menyerang lagi. Namun, pada saat berikutnya, banyak monyet barbar menyerang dua tikus barbar. Tikus barbar tidak bisa terbang, jadi mereka hanya meminjam kekuatan untuk terbang. Di bawah serangan monyet barbar, monyet barbar secara alami akan kehilangan momentum mereka. Dalam sepersekian detik itu, monyet barbar tingkat ke-6 memanfaatkan kesempatan itu dan menamparkan kedua tikus barbar itu ke tanah. Ketiga tikus barbar itu jatuh ke tanah, tetapi mereka tidak mau menyerah. Mereka ingin menyerang buah monyet lagi, tetapi pada saat berikutnya, sekelompok monyet barbar bergegas keluar dari gua dan menyerang ketiga tikus barbar itu. Semakin banyak monyet barbar muncul, menyebabkan tikus barbar merasakan banyak tekanan. Mereka hanya bisa terus mundur. Pada saat ini, getaran bumi menjadi semakin keras. Serigala barbar telah bergegas datang bersama saudara-saudara kecil mereka. Jumlah mereka banyak, jadi mereka langsung menyerang monyet barbar. Monyet barbar juga sangat langsung. Setelah kemunculan tiga tikus barbar, jumlah monyet barbar yang menyerbu keluar dari gunung tidak berhenti. Selain itu, ada lebih banyak monyet barbar yang menyerbu keluar dari pohon kuno di kejauhan. Ada begitu banyak monyet barbar sehingga bahkan Zichen pun terkejut. Jika bukan karena fakta bahwa ada begitu banyak binatang barbar yang mengincar buah monyet, Zichen bahkan tidak akan memiliki harapan besar untuk mendapatkan buah monyet. Namun, dengan begitu banyak monyet barbar, Zichen masih memiliki peluang untuk berhasil setelah sedikit perhitungan. Kemunculan serigala barbar mengejutkan Zichen, tetapi semakin kacau situasinya, semakin besar kemungkinan bagi Zichen untuk berhasil. Sekelompok barbarian Wolves baru saja menyerbu ke dalam depresi ketika mereka dihadang. Tak lama kemudian, depresi itu berubah menjadi medan perang. Di tempat lain, barbarian bis lainnya juga menyerbu, meski mereka terluka. Kekacauan. Semuanya kacau. Kekacauan total. Namun, Zichen masih tidak bergerak. Seutas indra spiritualnya terkunci di suatu tempat 30 meter di sebelah kanannya. Ada orang lain yang sangat ahli dalam menggali tanah. Ini juga seekor treng giling. Teknik penyembunyiannya tidak hanya hebat, tetapi juga lebih besar dan kuat. Zichen telah memutuskan untuk meninggalkannya dan membiarkannya membawanya lebih dekat ke tanah. Benar saja, ketika situasi sudah kacau balau, treng giling itu bergerak. Ia menggali tanah dan mulai mendekati pohon monyet. Karena indra spiritual Zichen menyebar ke seluruh area, saat Zichen bersiap mengikuti treng giling, dia menemukan pemandangan yang sangat aneh. Semakin banyak monyet barbar yang keluar dari puncak gunung, tetapi ada juga lebih banyak monyet barbar yang kembali ke puncak gunung. Monyet-monyet barbar ini sebagian besar kelelahan karena pertempuran sebelumnya. Mereka dengan cepat menyerbu ke puncak gunung, tetapi tidak lama kemudian, mereka menyerbu keluar lagi. Ketika mereka masuk, mereka hampir kelelahan, tetapi ketika mereka keluar, mereka penuh energi, seolah-olah mereka telah memakan pil yang kuat. Selain itu, di bawah pengamatan cermat indra spiritual Zichen, ia menemukan bahwa ada sedikit cairan hijau yang tersisa di sudut mulut monyet barbar. Ada juga banyak monyet barbar yang menjelati cairan itu dengan lidah mereka. Saat monyet barbar masuk dan keluar, depresi itu mengeluarkan aroma samar. Saat aroma ini menyebar, wajah Zichen jelas menunjukkan ekspresi aneh. Ini adalah aroma anggur. Mungkinkah itu anggur monyet? Monyet barbar di sini juga tahu cara membuat anggur. Anggur monyet di dunia luar memiliki efek khusus. Apa yang akan dilakukan anggur monyet di sini? Tampaknya monyet barbar telah menunjukkan kepada Zichen bahwa anggur itu dapat meningkatkan atau memulihkan kekuatan. 790 Setelah menemukan anggur monyet dan menebak khasiatnya, mata Zichen makin berbinar. Jelas, buah monyet dan anggur monyet adalah hal yang baik. Buah monyet dapat membantu meningkatkan kekuatannya, sedangkan anggur monyet akan sangat membantu perjalanannya di jalan kuno. Penemuan ini membuat Zichen terdiam sejenak. Selama jeda ini, trenggiling raksasa telah memasuki cekungan. Trenggiling itu muncul dari lubang, tetapi tidak muncul langsung di samping pohon kera seperti binatang buas lainnya. Sebaliknya, ia muncul 50 meter jauhnya dari pohon kera, di samping pohon yang layu. Awalnya, ada monyet barbar di pohon-pohon kuno di belakang pohon yang layu. Karena pertempuran terlalu intens dan ada terlalu banyak binatang buas, semua monyet barbar ini bergegas ke cekungan untuk membantu. Setelah trenggiling muncul, secara tak terduga ia tidak ditemukan oleh monyet barbar. Setelah menjulurkan kepalanya, ia kembali bersembunyi di bawah tanah, lalu membuka lubang di tanah dan mendekati pohon monyet. Di bawah pohon monyet, ada monyet barbar yang menjaganya. Monyet barbar level 6 bertarung di depannya. Trenggiling muncul lagi di sisi lain pohon monyet, yang berjarak 20 meter, di belakang sekelompok monyet barbar. Trenggiling menjulurkan kepalanya, tetapi monyet barbar tetap tidak menemukannya. Matanya jelas dipenuhi kegembiraan, dan ia berpikir tentang cara mencuri buah monyet. Setelah Zichen menekan semua auranya, dia mengikuti trenggiling itu. Tempat dia muncul adalah tempat trenggiling itu menjulurkan kepalanya sebelumnya. Zichen muncul dalam sekejap, menggunakan pohon yang layu sebagai penutup. Saat ini, dia hanya berjarak 50 meter dari pohon monyet. Jika dia menggunakan kecepatan ekstremnya, dia bisa langsung mencapai pohon itu. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa memetik semua buah monyet, tetapi memetik dua atau tiga tidak akan menjadi masalah sama sekali. Ekspresi Zichen berubah, dan dia bersiap menggunakan kecepatan ekstremnya untuk bergerak sebelum trenggiling itu bergerak. Tiba-tiba, indra kuat Zichen mendeteksi aura yang membuat jantung berdebar-debar. Aura ini membuat Zichen jelas merasakan bahaya, dan itu adalah bahaya yang mengancam jiwanya. Zichen bersandar erat pada pohon kuno dan menahan semua auranya. Saat ini, sudah ada tiga monyet barbar level 6 dalam kelompok monyet barbar. Namun, ketiga monyet barbar ini hampir sama dalam hal ukuran dan kekuatan. Jika ketiganya adalah raja, maka itu akan bertentangan dengan akal sehat bahwa hanya ada satu raja dalam satu kelompok. Memikirkan hal ini, wajah Zichen dipenuhi keringat dingin. Jika ketiga monyet barbar ini bukan raja, maka jelaslah bahwa raja monyet barbar belum muncul. Terlebih lagi, Zichen merasa bahwa dirinya telah ditipu. Raja Kera belum muncul, dan ini membuat Zichen bertanya-tanya apakah Raja Kera sedang menunggu semua binatang buas muncul sehingga dia dapat menangkap mereka semua sekaligus. Keringat dingin menetes dari dahinya. Dugaan ini bukan tidak berdasar. Pada saat ini, monyet barbar tidak memiliki keunggulan. Mereka mati satu demi satu, tetapi Raja Monyet Barbar masih belum muncul. Jangan mencoba mendekati tempat ini. Tetaplah sejauh mungkin. Jika kamu merasa ada yang tidak beres, segera lari. Jantung Zichen berdebar kencang, dan dia buru-buru mengirim pesan kepada Menhu. Mendengar pesan Zichen, Menhu, yang telah mengikuti binatang buas lainnya untuk menyerang pohon buah monyet, juga diam-diam mundur. Dari apa yang terlihat, dia dipaksa mundur oleh monyet-monyet barbar. Dengan penemuan ini, Zichen langsung merasa seolah-olah ada ujung tajam di punggungnya. Seolah-olah setiap gerakannya sedang diawasi. Sebelumnya, dia mengira bahwa dialah jenderal yang mengendalikan seluruh situasi. Tetapi sekarang, dia merasa bahwa dia hanyalah seorang badut yang telah dipermainkan. Trenggiling itu sangat cerdik. Ia belum menyerang dan masih menunggu. Namun, di mata Zichen, trenggiling itu hanyalah badut. Badut yang telah dipermainkan seperti dirinya. Sosok Zichen saat ini terhalang oleh pohon kuno, jadi tidak ada monyet barbar yang menemukannya. Tubuhnya ditekan erat ke pohon kuno. Meskipun dia merasa sedang diawasi, ini adalah tebakan Zichen. Sekalipun ada sedikit kesempatan, Zichen akan tetap bersembunyi. Kekacauan terus berlanjut, dan tanah bergetar. Seluruh area bergetar, tetapi Zichen, yang berada di dekatnya, dapat mendengar suara samar cairan yang mengalir. Mengapa ada suara seperti itu? Zichen sangat bingung. Dia siap mendengarkan, tetapi dia tidak mendengar apapun. Zichen yang tidak mendengar apapun, tiba-tiba melihat ke arah pohon kuno yang ada di dekatnya. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Setelah itu, Zichen menempelkan telinganya ke pohon kuno dan mendengar suara cairan mengalir lagi. Karena suara ini berasal dari pohon kuno, suaranya sangat lembut. Jika seseorang tidak menempelkan telinganya, mereka tidak akan dapat mendengarnya. Namun, mengapa ada cairan di pohon kuno? Zichen bahkan tidak memikirkannya dan langsung menjawabnya. Anggur monyet? Anggur monyet? Tampaknya hanya ada satu penjelasan untuk cairan di pohon kuno. Terlebih lagi, indera spiritual Zichen menyebar dan menemukan bahwa ada total delapan pohon layu ini. Di wilayah suku monyet, ada delapan pohon layu. Ini tidak masuk akal. Sebelumnya, Zichen hanya merasa aneh dan tidak mempertanyakannya. Namun, setelah mendengar suara cairan mengalir, dia mengerti. Monyet-monyet barbar pasti telah melubangi pohon kuno dan menaruh semua bahan untuk anggur monyet di dalamnya. Kemudian, mereka menutup lubang itu dan menunggu anggur monyet berfermentasi. Jika itu benar-benar anggur monyet, maka aku beruntung. Mata Zichen berbinar, dia sangat gembira dan suasana hatinya tampak membaik. Zichen merasa bahwa pengintaian dalam kegelapan telah menghilang. Meskipun medan perang kacau, jika Zichen berani mengambil anggur monyet, dia pasti akan ketahuan. Oleh karena itu, setelah melihat sekeliling, dia sekali lagi menyelam ke dalam tanah. Setelah itu, Zichen mulai menjelajah ke bawah tanah. Kemampuannya menggali secara alami tidak sebaik milik terenggiling, tetapi dia tetap tahu cara melakukannya. Terlebih lagi, saat ini dia berada di dekat pohon yang layu. Dia hanya perlu bergerak maju sedikit lagi. Zichen menyelam ke sekitar akar pohon. Setelah menemukan akar pohon yang agak tebal, dia menunjuk ke akar pohon itu. Energi Yuan muncul di antara jari-jari Zichen dan akar pohon yang keras itu tertusuk seperti tahu. Kemudian, Zichen merasakan cairan bersentuhan dengan jari-jarinya. Menggunakan indra spiritualnya untuk menyelidiki cairan itu, Zichen menemukan bahwa itu memang anggur monyet hijau. Selain itu, itu adalah seluruh lubang pohon. Itu benar-benar anggur monyet. Mata Zichen berbinar dan dia menahan kegembiraan di hatinya. Kemudian, dia menunjuk ke ruang di antara kedua alisnya. Dalam sekejap, cahaya psikedelik keluar dari antara kedua alis Zichen dan menyelimuti lubang jari di depannya. Setelah Zichen mengeluarkan jarinya, anggur monyet di lubang jari mengalir ke cahaya psikedelik dan kemudian ke ruang labu emas ungu. Karena lubang jarinya terlalu kecil, kecepatan penyerapannya terlalu lambat. Oleh karena itu, cahaya jari muncul di antara jari-jari Zichen lagi dan dia tiba-tiba menebas akar pohon yang besar itu. Pada saat berikutnya, sebuah lubang seukuran mangkuk muncul dan anggur monyet mulai menyembur keluar. Anggur monyet terus mengalir keluar. Selama periode ini, akan ada suara. Zichen takut monyet-monyet yang bertarung akan mendengarnya, jadi dia segera melepaskan energi yuannya dan menyelimuti anggur monyet. Dia takut suara itu akan keluar. Pertarungan di luar masih berlangsung. Trang Giling belum menemukan kesempatan yang tepat untuk menyerang. Namun, selama kurun waktu ini, ia kembali maju beberapa meter. Harus disebutkan bahwa karena tempat ini telah menjadi luar biasa kacau, binatang buas yang lebih banyak jumlahnya bergegas datang dari jauh setelah mendengar keributan dan bergabung dalam pertempuran. Zichen tidak menghitung berapa banyak anggur monyet yang ada di lubang pohon itu. Namun, jika anggur itu disimpan dalam tong besar di dunia manusia, seharusnya bisa menampung tong besar. Setelah mengumpulkan semua anggur monyet, Zichen menghabiskan total 7 hingga 8 menit. Setelah mengumpulkan semua anggur monyet, Zichen menjulurkan kepalanya dan melepaskan indra spiritualnya lagi. Raja Kera belum muncul, tetapi semakin banyak binatang buas yang datang. Selain binatang buas tingkat 5, ada juga banyak binatang buas tingkat 5. Ini benar-benar pertempuran yang kacau. Mengumpulkan anggur monyet adalah masalah serius. Zichen tidak peduli dengan harimau barbar. Dia terus menggali lubang perlahan dan mendekati lubang pohon kedua. Perlu diketahui, ada total 8 pohon layu di sini. Tepat saat Zichen mencapai kaki pohon kuno kedua, seekor monyet barbar level 6 bergegas keluar dari puncak gunung tempat monyet barbar terus berlari keluar. Monyet barbar level 6 ini sedikit lebih kuat dari 3 monyet sebelumnya, tetapi jelas bukan Raja Monyet. Begitu muncul, ia menekan 3 spesies hewan pengerat dan memukuli mereka hingga mereka menjerit. Namun, Raja Monyet tidak melarikan diri. Selama kurun waktu ini, banyak binatang buas terus-menerus mencoba menyerang pohon monyet. Selain itu, beberapa binatang buas level 5 telah tewas dalam pertempuran. Adapun serigala barbar, ia telah memimpin sekelompok bawahan, tetapi lebih dari 100 dari mereka telah tewas. Hah! Zichen membuka lubang pohon kedua. Anggur monyet mengalir keluar dari lubang itu. Cahayap si kedilik menyelimuti lubang itu saat ia mulai mengumpulkan anggur monyet. Pada saat ini, pertempuran di atas sangat intens. Namun, Zichen dengan santai mengumpulkan anggur monyet di bawah. Anggur monyet dapat langsung memulihkan kekuatan seseorang. Efeknya sama dengan cairan yuan cair. Sekalipun dia tidak dapat memperoleh buah monyet hari ini, hanya anggur monyet dari kedua pohon ini saja sudah cukup membuat Zichen gembira. Kali ini, Zichen membuka lubang yang lebih besar dan anggur monyet mengalir lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, lubang pohon kedua selesai. Zichen tidak peduli dengan pertempuran di atas. Selain itu, dia hampir yakin bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Raja Kera. Adapun tujuannya, seharusnya untuk menangkap semua orang yang mengincar buah kera hari ini. Terlebih lagi, Zichen menduga, jika dia tidak membiarkan harimau barbar memikat Raja Kera, maka kera-kera barbar ini akan mengambil inisiatif menyerang dan menimbulkan kekacauan. Hah! Zichen pergi ke lubang pohon ketiga dan dengan mudah menusuknya dengan jarinya. Namun, kali ini, Zichen tidak menemukan anggur monyet. Lubang pohon ini kosong. Tidak ada apa-apa. Zichen terkejut. Namun, setelah berpikir sejenak, dia mengerti. Benda ini diseduh oleh Raja Kera. Jika tidak ada, maka pasti sudah diminum. Oleh karena itu, dia pergi ke pohon keempat. Namun, Zichen masih tidak menemukan apapun. Ada delapan dari mereka. Aku tidak percaya kalau semuanya sudah hilang. Zichen tidak mempercayainya dan bergerak menuju akar pohon kelima. Hah! Mengikuti jarinya, Zichen merasakan anggur monyet lagi. Wajahnya berseri-seri dan dia segera mengambil anggur monyet. Dalam pertempuran yang kacau di luar sana, ada lebih dari 40 binatang buas level 5 yang berkumpul di sini. Di antara mereka, ada lebih dari 10 binatang buas level 5 yang hanya selangkah lagi dari level 6. Terlebih lagi, seluruh medan perang telah menjadi sangat kacau. Para monyet barbar bukanlah tandingan bagi Raja Monyet. Pada saat ini, hampir semua monyet barbar telah bergabung dalam pertempuran. Trenggiling yang selama ini menahan diri akhirnya mengambil keputusan. Setelah diam-diam muncul dari tanah, ia tiba-tiba melompat dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju pohon kosong yang hanya ada buah monyet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!